Di aula yang gelap ini, cahaya lilin hijau pucat masih menyalah. Lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Long Chen dan Long Xing saling memandang. Long Chen tidak bisa mundur. Long Xing tidak memiliki sesuatu seperti alam kekosongan besar. Jika dia membiarkan lawannya menang, dia akan mati. Jika dia menang, mereka berdua masih memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, itu berarti Long Xing harus menyerahkan hal yang dapat membantunya menjadi kaisar bela diri sejati. Sebenarnya, jika itu adalah hal yang biasa, Long Chen tidak akan begitu memaksa. Dia selalu bersikap baik kepada teman-temannya. Dia hanya khawatir bahwa hal yang diberikan oleh penguasa kota yang disalimi kepadanya adalah hal yang telah dituntun oleh naga alam semesta void kepadanya. Hal ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, bahkan Long Xing. Setelah lama terdiam, Long Xing mengusulkan, kita berdua adalah seniman bela diri naga. Kita belum menguji kekuatan tempur satu sama lain. Ayo! Mata Long Chen menyala dengan penuh gairah. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Long Xing, Long Chen bahkan tidak bergerak sedikitpun. Itu semua demi Long Chen untuk menerobos. Namun kali ini, Long Xing pasti akan lebih kejam. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Targetmu adalah Wang Chen dari Istana Kaisar Roh Pedang. Harusku katakan, dia mungkin sedikit lebih kuat dariku. Jadi, kau bisa menggunakan aku sebagai referensi. Long Xing jarang serius. Long Chen punya ide kasar tentang apa yang harus dilakukan. Generasi baru seniman bela diri terkuat di tiga wilayah dan sembilan alam adalah Wang Chen dan Long Xing. Mungkin ada orang lain di level ini di Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Desolate. Selain itu, Mo Xiaolang cukup dekat dengan level ini. Jika Long Chen dan Long Xing adalah musuh sejak awal, dia jelas akan bekerja sama dengan Mo Xiaolang untuk melawan Long Xing. Mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Tubuh Long Xing bergerak tanpa angin. Seekor naga iblis umu perlahan-lahan terbangun di tubuhnya. Dia telah menyerap semua esensi darah naga iblis darah umu. Dalam arti tertentu, dia sudah menjadi naga muda dari naga iblis darah umu. Oleh karena itu, pada saat ini, dia memberikan Long Chen rasa keagungan sejati yang dimiliki oleh naga sejati. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi prajurit naga sejati. Long Chen menyingkirkan senjata di tangannya. Naga sejati tidak membutuhkan benda-benda ini. Long Xing tidak memiliki apapun di tangannya, hanya cakar dan telapak tangan. Suara mendesing. Long Chen tidak menahan diri dan menyerang terlebih dahulu. Sosok merah dan ungu bertarung dengan sengit di ruang gelap ini. Tinju demi tinju beradu. Ini adalah cara bertarung yang paling primitif, dan tidak diragukan lagi membuat kulit kepala orang mati rasa dan hati bergetar. Diagram Pembentukan Neraka Darah Kuno Tetesan darah menutupi seluruh ruang gelap. Long Chen melepaskan kecepatan teleportasinya yang mengerikan, tubuhnya terus berubah. Ini hanyalah keterampilan yang menantang surga. Betapapun cepatnya perubahan itu, tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan. Long Xing tertawa terbahak-bahak. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seringkali, ketika tubuh Long Chen baru saja selesai bergerak, ia dapat mengandalkan kecepatan puncaknya untuk langsung menyerang di depan Long Chen. Naga Iblis Darah Umu adalah naga yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh mereka memiliki Darah Umu Grand Miss untuk menyehatkan daging dan meridian mereka, memberi mereka kekuatan tak terbatas. Walaupun dia tidak berubah kewujud naganya, Long Xing, yang telah mencapai lingkaran besar daubela diri, mampu sepenuhnya menekan Long Xing dalam hal esensi ilahi. Aku akan memadatkan segel dauku dan mencapai alam kesengsaraan nirvana. Sedangkan kau, kau hanyalah bocah nakal yang bahkan tidak memiliki kerajaan ilahi. Mampu bertarung denganku sampai sekarang, kau benar-benar hebat. Long Xing tertawa terbahak-bahak. Seluruh ruang gelap dipenuhi dengan baju sirah umu miliknya. Jari ekstrim waktu, Long Chen tidak dapat menahan diri lagi, dia sekali lagi melepaskan jurus terkuatnya. Dia bertarung dengan Long Xing selama seperempat jam. Selama seperempat jam ini, Long Chen selalu dalam keadaan tertekan. Hatinya sangat tertekan. Sudah lama sejak dia bertemu dengan seorang ahli yang dapat menekannya dalam segala aspek. Hal ini membuat hati Long Chen memberontak tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menggunakan keterampilan roh terbalik. Setelah mencapai level ketujuh alam bela diri ilahi, Long Chen baru mencapai level awal dari keterampilan roh terbalik. Sudah tiga bulan sejak dia datang ke neraka abadi. Setelah periode kultivasi yang begitu lama, serta aktifasi jiwa kaisar bela diri sejati, dia akhirnya mencapai level lanjutan dari keterampilan roh terbalik. Mengenai keterampilan roh terbalik, Long Chen memiliki banyak wawasan. Sama seperti perkamen, inti dari keterampilan itu ada dalam kata, terbalik. Ini adalah semacam kekuatan yang tak tergoyahkan. Semakin banyak dia bertarung, semakin besar kemungkinan Long Chen akan berhasil. Semakin ganas serangan Long Xing, semakin bergerah pembuluh darahnya. Begitu jari waktu ekstrim dilepaskan, langit dan bumi kehilangan warnanya. Gerakan Long Chen ini, Long Chen tidak berani menghalanginya dengan gegabuh. Dia benar-benar mengalami kengerian gerakan ini. Dia buru-buru mundur, tetapi kekuatan jari waktu ekstrim masih menyapu dan menabrak dinding. Haha, lumayan. Long Xing tertawa keras dan kembali berlari ke depan. Luka yang dideritanya hampir tidak berarti. Orang ini hanyalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Desir Dalam sekejap, siluet Long Xing benar-benar terjerat dengan Long Chen. Badai serangan melanda. Long Chen buru-buru menggunakan teknik blood drop ribet untuk menggeser tubuhnya, tetapi dia tetap tersungkur ke tanah oleh tinju Long Chen. Gemuruh Long Chen sangat tidak yakin dalam hatinya. Dia bergegas maju sekali lagi dan bertarung secara langsung. Setelah beberapa kali bertukar serangan, dia masih dipukul oleh lawannya dan jatuh ke tanah. Long Xing tidak menggunakan metode apapun. Hanya energi ilahi dan kekuatannya yang tak tertandingi sudah cukup untuk sepenuhnya menekan Long Chen. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Long Chen seperti orang gila. Semakin dia bertarung, semakin gagah berani dia. Seolah-olah dia tidak punya energi lagi. Setelah jatuh sekali, dia akan jatuh lagi. Dia bahkan tidak memberi Long Xing waktu untuk beristirahat. Setelah bertahan selama setengah jam lagi, tubuh Long Chen sudah penuh dengan luka-luka. Namun, semangat juang yang kuat di matanya semakin kuat. Cukup. Long Xing melemparkannya ke samping dan berkata, kita akhiri saja di sini untuk hari ini. Long Chen masih menerkam ke depan. Sialan. Long Xing menghindar berulang kali. Dia benar-benar yakin. Dia berkata, berhenti, berhenti. Biarkan aku memasuki ruang terkutukmu itu. Perkataan Long Xing benar-benar menyebabkan Long Chen tercengang. Dia setuju. Keduanya berhenti. Melihat keadaan masing-masing yang menyedihkan, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biarkan aku masuk. Long Xing tidak banyak bicara, tetapi dia menggunakan nada tegas untuk memberi tahu Long Chen pilihannya. Kenapa? Kau lebih kuat dariku, dan benda itu adalah sesuatu yang akan membuat siapapun tergila-gila. Tanya Long Chen. Tidak ada alasannya. Aku hanya melakukan sesuatu berdasarkan hatiku. Jika kamu terus bersikap lintelan, aku mungkin akan berubah pikiran. Long Xing mengancam. Long Chen mengerti. Ini adalah teman yang layak untuk diajak berteman. Padahal tujuan awal Long Xing hanyalah menyeretnya ke dalam Demon Dragon Hall. Berjalan ke sisi Long Chen, Long Xing berkata dengan suara rendah, lebih baik kau berhati-hati mulai sekarang. Penguasa kota dari kota yang disalimi ini sangat aneh. Dia jelas bukan orang baik. Jika kau mengambil barangnya, kau mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia bukan seorang dermawan yang memberikan barang kemana-mana. Di satu sisi, aku tidak ingin kau mati. Di sisi lain, aku tidak yakin bisa mengambil barangnya. Hati-hati. Dengan itu, dia memasuki alam kekosongan besar. Long Chen terkejut. Sebenarnya, dia tahu apa yang dikatakan Long Xing. Hal baik yang dikatakan oleh penguasa kota dari kota yang dilanggar dapat membantunya menjadi ahli di tingkat Kaisar Agung Zen Wu. Tidak semudah itu untuk menerimanya. Jadi apa yang diambil Kaisar Agung Zen Wu dari sini? Setelah Long Xing menghilang, semuanya menjadi sunyi. Long Chen menduga bahwa penguasa kota dari kota yang dilanggar hukum akan segera tiba. Dia tidak tahu apakah dia akan mengakuinya di alam kekosongan besar. Long Chen merasa bahwa penguasa kota dari kota yang dizalimi tetaplah orang yang paling memperhatikannya. Suasana di sekitarnya sunyi. Long Chen duduk di tempatnya, dengan tenang memulihkan diri. Tiba-tiba, pintu terowongan yang mereka lewati terbuka, dan langkah kaki berat terdengar datang ke arah mereka. Long Chen tiba-tiba membuka matanya. Dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan keluar. Melihat sosok ini, hati Long Chen bergetar, dan ekspresinya menjadi dingin. Suara penguasa kota yang dizalimi datang dari langit. Karena kamu curang, aku akan memberimu tantangan lagi. Selama kamu mengalahkanku, Raja Hantu Kesebelas, hal yang baik akan menjadi milikmu. Haha. Tawanya bergema di ruang gelap. Raja Hantu Kesebelas, mulut Long Chen kering. Raja Hantu Kesebelas yang keluar dari kegelapan mengenakan setelan hitam compang kemping dan rantai besi tergantung di sekujur tubuhnya. Wajahnya berdarah, dan matanya merah saat dia menatap Long Chen. Raja Hantu Kesebelas adalah Wang Chau. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Raja Hantu. Dan kekuatannya, Long Chen telah mendengar dari Wang Chau bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Sekarang setelah hampir sebulan berlalu, auranya sangat tebal, dan dia sangat dekat dengan Raja-Raja Hantu. Hanya Raja-Raja Hantu itulah yang bisa memberi Long Chen perasaan yang begitu menakutkan. Penguasa kota dari kota yang dizalimi berkata bahwa ini adalah hukuman Long Chen karena menggunakan alam maya besar. Namun Long Chen menduga bahwa apapun yang terjadi, Wang Chau akan tetap keluar dan melawannya untuk terakhir kalinya. Dia, yang telah menjadi hantu, memiliki hati yang menakutkan. Mungkin satu-satunya alasan dia masih hidup adalah untuk membalas dendam pada Long Chen. Karena Long Chen, semua yang dimilikinya hancur. Ini adalah kebencian yang paling dalam. Pada saat ini, Wang Chau berdiri, rantai besi melilit tubuhnya. Dia mulai tertawa, dan matanya berubah menjadi seukuran Long Chen tembaga, penuh dengan pembuluh darah. Kau, kau pasti tidak pernah menyangka hari seperti ini akan tiba, ucapan Wang Chau sudah tidak lancar lagi. Hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit yang telah kuderita. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Aku akan membiarkanmu menyaksikan daging dan darahmu perlahan-lahan memasuki perutku. Tawa menyeramkan keluar dari mulutnya. Long Chen bisa merasakan kebencian yang menyesatkan dari tubuhnya. Dalam keadaan seperti hantu ini, satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah balas dendam. Long Chen berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia baru saja bertarung dengan Long Xing untuk waktu yang lama, dan sekarang Wang Chau ada di sini lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan ini tampaknya merupakan masalah hidup dan mati, dan penguasa kota-kota yang dilanggar telah mengatakan bahwa ini adalah hukumannya. Jika dia membiarkan Mosia Olang dan yang lainnya bertarung bersama, penguasa kota-kota yang dilanggar akan marah, dan itu tidak baik. Satu-satunya hal yang ingin diketahui Long Chen adalah, karena lawannya telah menjadi raja hantu, apakah kekuatan Nirvana juga akan efektif terhadapnya? Namun akankah penguasa kota yang dizalimi membuat kesalahan kecil seperti itu? 1392. Ketika musuh bertemu, mata mereka akan menyalah karena kebencian. Dalam pertempuran terakhir, Long Chen telah mengumpulkan kekuatannya selama sembilan tahun untuk memberikan pukulan yang kejam kepada Wang Chau. Dia mengira bahwa semua kemarahan dan kebenciannya telah dilampiaskan dan bahwa Wang Chau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Siapa yang mengira bahwa takdir akan mempermainkannya dan bahwa orang ini akan terlahir kembali dengan cara yang aneh? Long Chen merasa bahwa Wang Chau sangat menyedihkan, tetapi itu tidak berarti bahwa ia bisa melepaskan kebencian di dalam hatinya. Kebencian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diredakan oleh pihak lain yang menyerah begitu saja. Ia ingin mengembalikan Wang Chau dengan keputus asaan yang tak berujung. Kali ini, meskipun Wang Chau benar-benar kalah, Long Chen telah memenangkan setengah pertempuran. Pertempuran itu belum sepenuhnya berakhir. Kali ini, Wang Chau tiba-tiba kembali. Ini mengejutkan Long Chen, tetapi juga membuat Long Chen senang. Kebencian semacam ini akan tetap menjadi duri dalam hati Long Chen jika dia tidak menyelesaikannya sepenuhnya. Pada saat ini, penguasa kota yang disalimi mengirim Wang Chau ke sana. Wang Chau yang marah dan putus asa, bagaikan binatang buas. Setiap kali dia melangkah, seluruh kastil hitam akan bergetar. Meskipun dia jelas tidak sekuat Long Xing, ancaman yang dia bawa ke Long Chen jauh lebih besar. Mengaum. Bayangan hitam, yang diikat oleh rantai besi, bergemuruh ke arah Long Chen. Aura abu-abu aneh berputar di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini bukanlah spirit essence, juga bukan kekuatan dunia. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh sepuluh raja hantu besar. Mungkin itu dianugerahkan oleh City Lord of Doronget. Hantu-hantu ini dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan melahap daging dan darah mayat. Akhir-akhir ini, Wang Chauh pasti telah melakukan banyak hal menjijikan seperti itu. Boom-boom-boom. Kedua sosok itu bertabrakan dengan liar di ruang gelap ini. Kali ini, Long Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang pembunuh naga. Begitu pedang pembunuh naga muncul, Wang Chauh menjadi semakin gila. Pedang ini dulunya adalah miliknya, miliknya yang paling berharga. Sekarang, pedang ini ada di tangan Long Chen. Sialan, sialan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan aura abu-abu menyebar darinya. Di bawah kendali Wang Chauh, mereka tiba-tiba menyapu ke arah Long Chen seperti cambuk besar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Long Chen mengeksekusi level ke-8 kitab suci 9 naga. Kekuatan 8 naga suci berkumpul di pedang pembunuh naga dan turun dari langit. Di dalam pedang pembunuh naga, aliran ki pedang berubah menjadi naga suci berwarna-warni, bertabrakan dengan rantai besi yang tercemar oleh aura abu-abu. Long Chen, Aku lebih kuat darimu, lebih kuat darimu. Penghinaan yang diterima Long Chen saat itu telah membuatnya sangat putus asa. Dia terus menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan dan memperoleh kemenangan untuk membalas penghinaan yang diterimanya. Dang 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 Pedang pembunuh naga dan rantai besi lawan beradu lagi dan lagi. Meskipun Long Chen telah menggunakan semua kekuatannya, lawannya masih sangat kuat. Hanya berdasarkan kekuatan saja, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Long Xing. Ledakan Long Chen terpental, dan pedang pembunuh naga nyaris terlepas dari tangannya. Sambil terhuyung-huyung, Long Chen bersandar ke dinding dengan ekspresi ngeri. Seperti yang diharapkan dari Raja Hantu ke-11. Long Chen, Biarkan aku melakukannya. Di alam void besar, Long Xing adalah orang pertama yang berbicara. Dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan Wang Chow. Tidak. Long Chen berusaha berdiri. Matanya merah saat dia menolak tanpa ragu. Gemuruh. Rantai besi di tubuh Wang Chow mengembun menjadi ular logam panjang, yang dikelilingi oleh energi abu-abu. Dengan ledakan keras, ular logam itu menusuk ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru menghindar. Ledakan Ular baja panjang itu mengebor langsung ke dinding di sekitarnya, menghancurkan lubang besar yang dalamnya lebih dari 3 meter. Untuk dapat menyebabkan kerusakan seperti itu di tempat ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatannya saat ini. Haha, sekarang akhirnya kau tahu seberapa kuatnya aku. Dibandingkan denganku, kau masih seekor semut. Kau masih seekor binatang buas. Long Chen, kau tidak pernah lebih kuat dariku. Wang Chow tertawa sinis, dan kata-katanya jauh lebih lancar. Dia gila. Diagram pembentukan neraka darah kuno. Long Chen sekali lagi menggunakan kekuatan gaib yang menantang surga ini. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh oleh benda ini. Hal yang lebih merepotkan adalah bahwa hantu ini tidak memiliki kekuatan hidup, esensi, atau garis keturunan. Salah satu fungsi diagram formasi neraka darah kuno tidak berguna melawannya. Di bawah kendali Wang Chow, langit dipenuhi dengan rantai besi berkarat namun relatif kuat. Long Chen memegang pedang pembunuh naga di tangan kanannya dan jari semesta ekstrim di tangan kirinya. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri di bawah rentetan serangan. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Apakah kamu belum mati? Wang Chow berdiri di tengah aula. Semakin banyak rantai besi muncul dari dagingnya. Boom-boom-boom. Seluruh aula diserang olehnya. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan dindingnya penuh dengan lubang. Long Chen terkena beberapa kali. Jika bukan karena diagram formasi neraka darah kuno, dia pasti sudah penuh dengan lubang sekarang. Belum mati, kau binatang yang hanya tahu cara melarikan diri. Setelah menyingkirkan rantai yang memenuhi langit, tubuh Wang Chow benar-benar mengembang, secara bertahap berubah menjadi hantu berwajah hijau dan bertaring. Lengannya telah mengembang hingga seukuran tubuh Long Chen. Suara mendesing. Tubuhnya membesar, tetapi kecepatannya tidak berkurang. Dalam sekejap, dia muncul di depan Long Chen, dan dengan pukulan yang dahsyat, dia menyerbu ke arah Long Chen. Untuk sesaat, energi kelabu menyebabkan bumi bergetar. Long Chen benar-benar tertekan. Dibandingkan dengan pertarungan dengan Long Xing, itu membuatnya merasa lebih cemberut. Dibandingkan dengan Long Xing, dia tidak sebaik lawannya. Bagaimanapun, Long Chen juga seorang seniman bela diri naga, dan telah mencapai lingkaran besar jalur bela diri. Tetapi bagaimana mungkin hantu ini, yang diciptakan oleh penguasa kota yang disalahkan, lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menerimanya. Long Chen juga mengamuk. Menggunakan Blood Reaver, dia langsung muncul di belakang Wang Chow, tubuhnya hampir menyentuh lawannya. Di tangan kirinya, dia menggunakan level kedua dari Extreme Cosmic Finger, Time Stop. Pada saat yang sama, tangan kanannya menebas dengan Dragon Slying Sword, menggunakan level kedelapan dari Nine Dragons Scripture. Mati, Long Chen meraung. Penghenti waktu jari kosmik ekstrim diaktifkan, membekukan Wang Chow di tempatnya. Namun lawannya berjuang dengan kekuatan yang mengerikan. Long Chen langsung tahu bahwa ia hanya bisa mempertahankan ini selama satu atau dua tarikan napas waktu. Tepat saat lawannya hendak melepaskan diri dari penghenti waktu, pedang pembunuh naga milik Long Chen, yang diresapi dengan kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga, menebas bahu lawannya. Ki pedang pembunuh naga menyapu tubuh lawannya, dan dalam sekejap, dagingnya meledak. Di tengah tubuh Wang Chow, hanya tulang yang tersisa. Rantai besi itu memang tumbuh dari tulangnya. Mengaum. Wang Chow melolong ke langit. Pada saat itu, Long Chen melepaskan time stop dan mengaktifkan kekuatan chaos. Getaran waktu yang kecil menyebabkan partikel-partikel dalam tubuh Wang Chow menjadi kacau. Dalam sekejap, daging dan darah Wang Chow hancur, hanya menyisakan kerangkah hitam di kejauhan. Ah. Long Chen telah mengerahkan seluruh kemampuannya selama ini, secara berurutan melepaskan dua jurus terkuatnya. Ia buru-buru mundur ke samping untuk beristirahat, mengira lawannya sudah mati. Namun, pada saat ini, Wang Chow, yang hanya tersisa kata, tengkorak hitam, tiba-tiba berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Bocah. Apa kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Daging dan darahku hanyalah pakaianku, kau mengerti. Pakaian. Dengan kata lain, tanpa daging dan darah, kekuatan bertarungnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Long Chen tidak dapat menahan tawa getirnya. Itu memang hantu. Memikirkan kerangka batu diok putih, Long Chen mengerti bahwa tubuh asli dari sepuluh raja hantu besar mungkin hanyalah kerangka. Pada saat ini, kerangka hitam itu tampak lebih menindas. Rantai besi yang mengerikan itu menari-nari di langit. Wang Chow tertawa gila, mengendalikan ribuan rantai besi untuk menjerat Long Chen sepenuhnya. Kali ini, kau harus mati. Dengan penampilanku yang seperti hantu ini, aku tidak akan punya muka untuk melihat siapapun. Long Chen, Long Chen, tahukah kau bagaimana aku bisa bertahan hidup beberapa hari ini? Aku benci itu. Kenapa aku lebih lemah dari semut sepertimu? Aku hanya bertahan hidup karena aku ingin membunuhmu. Aku akan membuatmu mengerti bahwa semut akan selalu menjadi semut, dan Wang Chow ku akan selalu menjadi puncak yang tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Wang Chow menangis dan tertawa pada saat yang sama. Serangannya bahkan lebih ganas, mengabaikan konsekuensinya. Dia mengabaikan serangan Long Chen dan langsung menyerang Long Chen. Tulangnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh Long Chen. Dari mana datangnya penguasa kota dari kota yang disalimi ini sehingga mampu menciptakan eksistensi seperti itu. Bam! Long Chen tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena pukulan lawan di dada. Dia hampir memuntahkan setegup darah. Jika dia tidak menggunakan blood drop ribert untuk menggerakkan tubuhnya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Lihat? Kau tidak jauh dari kematian. Aku akan memakanmu sedikit demi sedikit dan membiarkanmu merasakan apa yang pernah kualami sebelumnya. Wang Chow tertawa terbahak-bahak. Pengorbanan darah. Long Chen sedang memikirkan masalah ini. Kekuatan musuh telah melampaui jangkauan perlawanannya. Memikirkan hal ini, Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Yang dia inginkan bukanlah mundur dan membunuh lawan, tetapi untuk meningkatkan kemampuannya. Diagram dari skill Devying Spirit terus muncul di benak Long Chen. Terlalu banyak wawasan yang datang kepadanya pada saat penindasan absolut. Saat Long Chen bertarung, dia menemukan dirinya dalam keadaan misterius. Skill Devying Spirit mengolah semacam kekuatan spiritual, kekuatan God Martial Spirit. Pada saat ini, kekuatan spiritual God Martial Spirit beredar di atas God Martial Spirit. Saat pertempuran Long Chen meningkat, kekuatan skill penentang roh dalam keinginannya meningkat. Ketika emosinya meningkat hingga maksimum, ketika tekanan pada wang caw paling besar, perkamen yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali. Pertarungan terus berlanjut. Long Chen dipenuhi luka dan memar. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia juga tidak tahu seberapa gilanya wang caw. Dia hanya tahu bahwa pada saat-saat terakhir, sesuatu di tubuhnya tampak hancur. Dengan bunyi ding, perkamen itu berisi sejumlah besar kekuatan dan menyerbu ke dalam roh bela diri Dewa Long Chen. Roh bela diri Dewa tumbuh dengan cepat. Roh penentang dapat dikatakan telah mencapai tingkat lanjut. Kekuatan mengerikan menyapu tubuh Long Chen. Tubuhnya sangat lapar, ia membutuhkan sejumlah besar kekuatan. Rasa lapar yang amat sangat itu sudah lama tidak muncul. Ini berarti bahwa setelah ratusan kali bertarung, Dewa bela diri Long Chen akhirnya berubah lagi di bawah lawan yang sangat kuat wang caw. Tingkat ketujuh dari alam bela diri Dewa, penutupan penuh. Titik-titik. Tampaknya dia masih berhutang delapan bab kepada semua orang. Dari tanggal 21 hingga tanggal 6 hari ini, sungguh sulit untuk bertahan. Hari-hari ini, ia merasa pusing dan pusing. Hari ini, ia telah mencapai batasnya. Sekarang, ketika ia melihat tampilan penulisan, ia ingin muntah. Hari ini, ia telah menyelesaikan empat bab. Delapan bab sisanya pasti akan menyusul kemudian. Dan jika ia memaksakan diri untuk bertahan, ia tidak akan dapat menulis sesuatu yang bagus. 1393. Rasa lapar dan haus membuat jumlah energi yang diserapnya jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya yang besar. Ia membutuhkan lebih banyak energi untuk berubah menjadi esensi Dewa. Long Chen tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena dia telah memperoleh terlalu banyak harta di kota kematian yang sia-sia. Tentu saja, setelah keluar, Long Chen akan memberikan beberapa kepada Li Tianji dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi dia masih memiliki banyak. Di antara lusinan esensi abadi, Long Chen menemukan satu dengan dua tanda abadi. Benda ini tidak diragukan lagi sangat berharga, nilainya hampir sama dengan bunga dewi. Perbedaannya adalah benda ini dapat mengisi kembali banyak kekuatan, terutama bagi seseorang seperti Long Chen yang masih berada di alam bela diri Dewa. Alat dao dan esensi abadi merupakan benda yang hanya bisa disentuh oleh ahli alam kesengsaraan Nirvana. Ganoderma salju penopang langit ini berusia hampir 20 ribu tahun. Tumbuh di puncak gunung yang tertutup salju dan tampak seperti pohon palem yang menopang langit. Setelah puluhan ribu tahun menyerap saripati langit dan bumi, terbentuklah dua tanda abadi. Pada saat ini, Long Chen menelan Ganoderma salju penopang langit dan kemudian menggunakan kekuatan Nirvana untuk memurnikannya. Kekuatan Nirvana awalnya milik para ahli alam kesengsaraan Nirvana, jadi sangat cepat baginya untuk memurnikan Ganoderma salju penopang langit ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan obat yang terkandung dalam Ganoderma salju penopang langit dirobek begitu saja oleh Long Chen, ditelan dengan kasar, dan sepenuhnya diubah menjadi esensi ilahi yang paling tidak dimiliki tubuhnya. Selain peningkatan besar dalam esensi ilahi, jiwa bela diri Dewa Long Chen telah mencapai alam pencapaian agung, yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Mosya Olang telah mencapai alam iblis abadi tingkat 9. Awalnya, jarak antara dirinya dan Long Chen telah melebar, tetapi sekarang, Long Chen sekali lagi menyusulnya. Dengan tubuhnya yang kuat, kekuatan Nirvana, dan harta karun yang menantang surga lainnya, kekuatan tempurnya sekali lagi melonjak. Kau ingin sembuh di hadapanku? Wang Chow Lang Sheng tertawa terbahak-bahak. Dia hanyalah hantu, jadi dia tidak menyadari peningkatan kekuatan Long Chen. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi dua ular baja, satu di kiri dan satu di kanan, mencekik Long Chen dengan ganas. Pada saat ini, Long Chen berada di titik kritis untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan yang terkandung dalam ganoderma salju pendukung surga terlalu mengerikan. Bahkan telah melampaui batas yang dapat ditahan tubuh Long Chen. Tubuh Long Chen seperti batu giyok spiritual, menjadi transparan. Cahaya putih meledak, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Merusak. Energi ledakan dalam tubuh Long Chen mengalir melalui lengannya saat dia mengeksekusi kitab suci sembilan naga dan melesat keluar. Pedang pembunuh naga melesat keluar, kekuatannya berlipat ganda. Kali ini, kekuatan Long Chen benar-benar memutus rantai itu. Pada saat itu, Wang Chow mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi. Dia akhirnya merasakan sakitnya. Rantai besi itu sebenarnya adalah bagian dari tubuhnya. Tidak mungkin, aku tidak akan mati. Yang akan mati adalah kau, Long Chen. Wang Chow menjadi marah dan menjadi semakin kasar. Ia mengayunkan rantai besi di sekujur tubuhnya ke arah Long Chen. Dan pada saat ini, kekuatan Long Chen telah mencapai puncaknya. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, berderak dan mengeluarkan raungan naga yang dalam. Jari-jari tangan kirinya berubah menjadi cakar naga lagi. Terlahir kembali dari setetes darah, Long Chen turun di depan Wang Chow dan berkata dengan dingin, menurutmu siapa semut? Kau. Wang Chow berteriak. Asap dan debu memenuhi udara, menyapu ke arah Long Chen. Apakah itu aku? Long Chen langsung menyerbu ke arahnya, hampir menghantam dadanya. Sama seperti sebelumnya, tangan kirinya menusup dengan jari semesta ekstrim. Jari alam semesta ekstrim tingkat pertama. Waktu berlalu dengan cepat. Di bawah serangan mengerikan ini, rantai besi di tubuh Wang Chow putus lagi. Bahkan tulang-tulang hitamnya mulai retak. Ark. Saat ini, dia pasti merasakan sakit yang nyata. Siapa itu semut? Long Chen meraum marah. Pedang pembunuh naga di tangan kanannya menyerang dengan liar. Pedang pembunuh naga membawa kekuatan kitab suci sembilan naga dan menebas tulang belakang Wang Chow. Dengan suara, kaca, tulang belakangnya patah. Wang Chow menjerit putus asa lagi. Tubuhnya yang terbelah menjadi dua jelas tidak dapat disatukan kembali. Tak peduli kau jadi apa, aku akan selalu jadi puncak yang takkan pernah bisa kau lewati. Long Chen tiba-tiba menjadi tenang. Dia bergegas ke atas Wang Chow dan menusuk dengan jurus kedua jari semesta ekstrim. Energi kacau yang lebih mengerikan menyebabkan tulang hitam Wang Chow hancur total. Tidak, tidak. Bukan seperti itu. Tidak, tidak. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, semuanya berubah menjadi asap. Baik tulang-tulang hitam maupun rantai besi, semuanya menghilang. Kastil hitam yang bergetar tanpa henti akhirnya tenang. Long Chen turun dari langit. Cahaya putih seperti giyok di tubuhnya akhirnya padam. Sebagian kekuatan obat ganoderma salju pendukung langit diubah menjadi energi dewa miliknya. Sebagian menyehatkan tubuhnya, dan sebagian kecil meluap ke tubuh Wang Chow. Ini memungkinkan Long Chen melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa dan menghancurkan Wang Chow sepenuhnya. Saat dia jatuh ke tanah, Long Chen hampir pingsan. Untungnya, dia akhirnya berhasil. Dia seharusnya mati, tetapi Long Chen membalikkan keadaan di saat-saat terakhir dan menang lagi. Mereka yang berada di alam kekosongan besar mengetahui segalanya. Terutama Ling Xiao dan Huang Yu, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka merasa bahwa Long Chen perlahan-lahan menjauh dari mereka. Semangat juang pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Huf! Long Chen terengah-engah. Keadaan di sekitarnya sudah benar-benar tenang. Satu-satunya orang yang tersisa di sini adalah Long Chen. Dia mengatur nafas dan pikirannya. Sebelum dia bisa mendiskusikan apapun dengan orang-orang di alam kekosongan besar, tawa datang dari atas. Kerangka seperti batu giyok putih muncul di depan Long Chen. Kerangka itu menatap Long Chen dari atas ke bawah untuk beberapa saat. Kerangka itu tertawa dan berkata, keterampilan roh terbalik telah muncul kembali. Perkamen itu juga ada bersamamu, kan? Seperti yang diharapkan dari City Lord of Doronget, dia bisa melihat banyak hal. Long Chen menduga bahwa dia tahu bahwa dia adalah dragon martial artis, tetapi dia sama sekali tidak bisa menebak bahwa itu adalah warisan ancient blood spirit dragon. Kalau tidak, City Lord of Doronget pasti sudah gila. Long Chen tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya, saya tidak tahu hadiah apa yang diberikan oleh Tuan Kota kepada saya yang akan memungkinkan saya untuk mencapai prestasi seperti Kaisar Agung Zen Wu di masa depan. Penguasa kota sudah melihat melalui keterampilan roh terbalik, jadi tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ini hanya bisa berarti bahwa keterampilan roh terbalik tidak sesederhana yang dibayangkan Long Chen. Hal itu dapat dilihat dari perkamen yang tampaknya memiliki sembilan baris dao. Mengenai seni melawan roh, penguasa kota yang dizalimi tentu tahu lebih banyak, tetapi Long Chen tidak ingin berbicara terlalu banyak dengannya. Long Sing benar, orang ini adalah karakter yang berbahaya. Jika dia mengambil barang-barangnya, apakah dia bisa mencernanya atau tidak adalah masalah lain. Setelah mendengarkan Long Chen, penguasa kota yang dirugikan terkekeh sejenak dan berkata, kamu benar-benar tidak sabaran. Selain harta karun, sebenarnya ada hal lain. Ada apa? Long Chen menjadi waspada. Jangan gugup. Haha, ini hal yang hebat. Tahukah kamu apa yang diambil Kaisar Agung Zen Wu dariku? Penguasa kota yang dizalimi kembali ke singgah sananya. Lingkungan sekitarnya hampir dihancurkan oleh Long Chen dan Wang Chau, tetapi singgah sananya masih utuh. Tolong beritahu aku, kata Long Chen, tidak bersikap seperti budak maupun sombong. Penguasa kota yang dizalimi mengulurkan jarinya yang seputih giok dan menunjuk ke antara kedua alis Long Chen. Dia tersenyum dan berkata, itu adalah jiwa Kaisar bela diri di antara kedua alismu. Bagaimana itu bisa berakhir di tanganmu? Betapa hebatnya? Long Chen terkejut. Kaisar Agung Zen Wu mengambil jiwa Kaisar bela diri, dan kemudian ia menjadi ahli yang tak tertandingi. Mengapa jiwa Kaisar bela diri hilang, dan mengapa Kaisar Agung Zen Wu mengirim orang untuk menemukannya? Bagi Long Chen, ini adalah masalah yang sangat penting. Mengapa Kaisar Agung Zen Wu kehilangan hal yang begitu penting? Terlebih lagi, jiwa Kaisar Kaisar Agung Zen Wu dapat membuat Kaisar Agung Zen Wu mencapai alam seperti itu. Ini berarti bahwa jiwa Kaisar-Kaisar Agung Zen Wu memiliki banyak fungsi yang belum ditemukan Long Chen. Mengapa kamu tidak bicara? Tanya penguasa kota yang teraniaya itu dengan penuh minat. Long Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Penguasa kota yang teraniaya tersenyum dan berkata, mungkin dia bosan menggunakannya dan membuangnya. Pada titik ini, dia menatap Long Chen dan berkata, karena kamu memiliki jiwa pencarian bela diri sejati, dapat dikatakan bahwa kita ditakdirkan. Kamu belum menggunakan jiwa pencarian bela diri sejati. Biarkan aku memberitahumu tentang hal itu. Saya ingin mendengar detailnya. Long Chen tampak waspada, tetapi dia berkata dengan rasa ingin tahu. Wajah penguasa kota yang disalimi penuh dengan kebanggaan. Ia berkata, jiwa Kaisar bela diri sebenarnya adalah segel tauku. Segel itu berisi pemahamanku tentang tau sepanjang hidupku. Long Chen terkejut. Penguasa kota dao orang yang disalimi dapat menciptakan Kaisar Agung Zen Wu. Monster tua yang tampaknya sederhana dan ramah ini sebenarnya memiliki eksistensi yang menakutkan. Long Chen tahu apa yang disebut segel tau itu. Setelah mencapai kesempurnaan besar seni bela diri, seseorang membutuhkan apa yang disebut jalan surga. Ketika segel tau mengembun pada jiwa bela diri dewa, itu akan menarik kesengsaraan nirvana. Setelah melewatinya, seseorang akan benar-benar memasuki alam kesengsaraan nirvana. Segel dao dapat dikatakan sebagai fondasi alam kesengsaraan nirvana, dan itu bergantung pada dao yang berbeda yang dikultifasikan seseorang. Kebanyakan orang akan membentuk satu segel dao dan mengolah satu dao surgawi, beberapa orang akan mengolah dua, dan mereka yang memiliki bakat luar biasa bahkan akan mengolah tiga atau empat. Semakin kacau kultifasinya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan dao surgawi juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Misalnya, dao waktu yang secara bertahap direnungkan Long Chen sangat mendalam, sulit, dan dao surgawi yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Mereka yang memiliki tiga atau empat segel tau mungkin tidak lebih kuat daripada mereka yang memiliki satu segel tau. Pada saat yang sama, dengan bakat yang sama, seorang prajurit dengan hanya satu segel tau akan berkultifasi lebih cepat, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan surga, dan mungkin memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Jika seseorang memiliki lebih banyak segel tau, akan lebih mudah untuk memiliki bakat yang lebih lemah. Namun, Long Chen belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengekstrak segel tau dan mengubahnya menjadi senjata ajaib. Tentu saja, penguasa kota yang dirugikan adalah eksistensi misterius. Dia bisa hidup selama ratusan ribu tahun dalam bentuk rangka dan menciptakan hantu seperti dinasti. Jiwa Kaisar Beladiri adalah normal. 1394 Long Chen mengerti, analogi Tuan Kota sangat tepat. Jalan pertempurannya telah diringkas menjadi Jiwa Kaisar Beladiri, yang seperti buku teks Jalan Pertempuran. Tentu saja, dia tidak bisa langsung mengubah daunya menjadi daunya sendiri. Ini adalah segel dao yang melayang. Long Chen tidak tahu apa ranah tertinggi penguasa kota, jadi dia tidak tahu berapa lama jalan pertempuran ini dapat membantunya. Terlebih lagi, barang-barang milik Tuan Kota sangat berbahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jiwa Kaisar Beladiri bisa hilang? Saat Long Chen tenggelam dalam pikirannya, penguasa kota kematian tragis terus berbicara, dao pertempuran adalah yang paling sederhana dari triliunan dao, dan juga dao yang dikultivasikan kebanyakan orang. Kamu memiliki banyak pemahaman unik tentang dao pembantaianmu, dan dao pembantaian adalah bagian dari dao pertempuran. Dao pertempuran itu bahkan lebih keras dan kejam, jadi keduanya benar-benar cocok. Aku memperkirakan bahwa di masa depan saat kamu mencapai alam kesengsaraan nirvana, segel dao pertama yang akan kamu padatkan adalah dao pembantaian. Long Chen mencatat kata-kata orang lain. Bagaimanapun juga, Tuan Kota adalah seorang senior seni beladiri. Apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Kota. Dao pembantaian, triliunan dao besar, kata-kata asing ini telah memperluas wawasannya hari ini. Penguasa kota dari kota yang dizalimi terkekeh dan berkata, jiwa kaisar beladiri sejati adalah sesuatu yang kau peroleh sendiri, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku tidak mengatakannya hari ini, kau akan mengerti di masa depan bahwa kau tidak diragukan lagi beruntung. Jalan pertempuran adalah jalan yang paling umum, dan juga yang paling sulit. Ini karena kebanyakan orang menempuh jalan ini. Jika kau ingin mengembangkan jalan ini, itu sangat sulit kecuali kau memiliki bakat luar biasa. Aku dapat melihat bahwa kau memiliki potensi ini, jadi bekerja keraslah. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Kota. Long Chen harus berpura-pura menjadi junior yang tulus. Semakin dia mendengarkan Tuan Kota berbicara, semakin Long Chen merasa takut dengan identitasnya. Seperti apakah eksistensinya? Sekarang dia juga hantu, jadi dia pasti menjalani kehidupan seperti Wang Chow. Lalu siapa dia saat masih hidup, dan mengapa dia berada di tempat seperti kota orang yang dizalimi? Long Chen tidak mengerti semua ini. Ayo pergi. Aku akan memberimu hadiah hari ini. Penguasa kota dari kota yang dirugikan tampaknya cukup puas dengan Long Chen. Dia berdiri dan berjalan menuju atap, tempat dia muncul. Long Chen bahkan lebih bersemangat. Naga Astral Void menunjuk ke arah itu. Mungkinkah ia ingin memberikan benda itu kepadanya? Apa yang ditinggalkan naga Astral Void? Jika itu benar-benar esensi darah yang diwariskan, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat miliaran orang mendidih. Long Chen tidak percaya bahwa penguasa kota yang dirugikan tidak akan tergerak. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Apa yang sedang direncanakannya? Di tempat ini, Long Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Mengubur kegembiraannya terhadap naga Void Universe jauh di dalam hatinya, Long Chen mengikuti City Lord of the Just Deat ke atap. Ini adalah pavilion kosong yang hampir merupakan titik tertinggi di City of the Just Deat. Dari tempat ini, orang bisa melihat melalui awan ke kota di bawah. Hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalan-jalan, membantai seniman bela diri yang tersisa dan kemudian memakan mereka. Pemandangan itu sungguh menjijikkan untuk dilihat. Long Chen sangat marah. Sebagai anggota yang masih hidup, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa spektakulernya, penguasa kota dari kota yang disalimi merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan berdiri di atap, berbicara dengan penuh semangat. Mesum, Long Chen mengumpat dalam hati. Atapnya sangat lebar, panjang dan lebarnya sekitar 30 meter. Setelah Long Chen muncul, dia berdiri di tengah. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengarahkan jari telunjuk kirinya ke arah utara. Penguasa kota dari kota yang disalimi itu menoleh ke arah selatan dan tertawa terbahak-bahak. Mengikutinya, Long Chen juga harus melihat ke selatan. Tetapi dia tahu bahwa benda yang berhubungan dengan naga astral void ada di atap, di belakangnya. Long Chen tidak berani menoleh untuk melihat dan memastikan apa itu. Pada saat itu, hatinya pasti tercekik. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus tenang, sangat tenang. Jangan memandang rendah kami karena kami kejam. Kami adalah orang-orang yang paling tidak disukai oleh surga. Kami adalah orang-orang yang menderita. Penguasa kota dari kota yang disalimi tiba-tiba berkata dengan sangat sedih, suaranya penuh dengan kesedihan dan kebencian. Entah mengapa, penguasa kota yang disalimi selalu memberi orang-orang rasa keakraban, tetapi pada kenyataannya, hal itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Long Chen bahkan tidak berani mendekatinya. Ini adalah satu-satunya orang yang dapat membuat hati Long Chen bergetar. Pasti ada banyak sekali rahasia tentangnya. Saat penguasa kota yang teraniaya mendesah karena emosi, Long Chen berpura-pura melihat sekeliling lalu berbalik. Pada saat itu, dia melihat bahwa di atap, ada pilar baja di utara yang ditutupi dengan pola-pola padat. Pola-pola inilah yang menarik perhatian cakar naga void eon. Tiga pilar lainnya tidak memiliki pola apapun. Apa arti pola-pola yang tidak ia pahami ini? Atau apakah benda dari void astral dragon tersembunyi di dalam pilar baja? Hati Long Chen kacau balau. Untungnya, Kiten juga melihat pilar baja itu. Pada saat ini, si kucing kecil juga sangat gembira. Dia menatap pilar itu dengan berbagai ekspresi di wajahnya. Bagaimana? Long Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Benar-benar ada petunjuk. Biarkan aku memikirkannya perlahan, kata Kiten gugup. Awalnya dia tidak menyangka kalau benda peninggalan naga astral void itu akan ada di tempat ini, tapi kini dia pun jadi bersemangat. Kiten dapat merasakan void astral dragon, tetapi setelah memasuki City of Doronget, dia tidak merasakan apapun, jadi dia tidak memiliki banyak harapan untuk void astral dragon. Datang ke sini juga karena kegigihan Long Chen sendiri. Apa yang kau lihat? Tuan kota dari kota yang disalimi tiba-tiba tertawa. Long Chen segera berbalik dan berkata, hanya melihat-lihat. Penguasa kota dari kota yang disalimi berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan ramah. Apakah menurutmu polanya juga aneh? Ini adalah wilayah yang aku kuasai. Suatu hari, pola ini tiba-tiba muncul di pilar. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kata penguasa kota yang terzalimi itu dengan nada bercanda. Long Chen tertawa, tetapi dia berpikir. Jelas, hadiah yang diberikan oleh penguasa kota Uronget City kepadanya tidak ada hubungannya dengan pola itu. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan benda yang ditinggalkan oleh Void Astral Dragon. Apa yang dia katakan tadi tampak seperti lelucon, tetapi Long Chen tahu bahwa itu benar. Bahkan dia sendiri tidak tahu pola apa yang dimaksud. Long Chen mengingat polanya. Dia yakin bahwa misteri itu ada di dalam polanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan pilar baja itu. Selain itu, dia hanya bisa mengandalkan Kiten untuk mencari tahu tentang apa pola itu. Saya hanya merasa pilar ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pilar lainnya, jadi saya mengamatinya sedikit lebih lama, jelas Long Chen. Penguasa kota dari kota yang dizalimi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan jari kerangka giok putih dan menepuk bahu Long Chen dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Aku agak terlalu banyak bicara hari ini. Sebenarnya, sudah terlalu lama sejak ada yang datang ke sini. Aku benar-benar kesepian, sangat kesepian. Tapi, apapun yang terjadi, kau harus pergi. Sekarang, aku akan memberimu hadiah. Ikutlah denganku. Orang ini seperti orang tua yang sedang bernostalgia. Ia berjalan dengan gemetar ke bagian depan atap dan melihat ke bawah ke kakinya. Di salah satu batu bata hitam, ia menginjaknya dengan lembut. Di belakang Long Chen, tiba-tiba terdengar suara gemetar. Dia menoleh ke belakang dan melihat sebuah batu besar muncul dari dalam tanah. Begitu batu itu muncul, retakan muncul di batu hitam itu. Akhirnya, batu itu runtuh, dan sebuah pedang abu-abu panjang muncul di depan Long Chen. Pedang ini, termasuk gagangnya, panjangnya sekitar 1,2 meter. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan tampak tak bernyawa. Pedang itu seperti sepotong besi tua, sedemikian rupa sehingga orang-orang bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan sehingga berkarat dan tertutup lapisan debu tebal. Pedang itu tumpul dan tidak dapat dibandingkan dengan Scarlet Blood Firmament, apalagi pedang pembunuh naga. Pedang itu bahkan tidak memiliki aura senjata dao. Satu-satunya hal yang aneh adalah Long Chen merasakan kekuatan kematian dari pedang ini. Jangan meremehkannya. Itu adalah benda paling berharga yang kumiliki. Itu berkali-kali lipat lebih berharga daripada jiwa Kaisar Beladiri. Penguasa kota dari kota yang dilanggar itu seperti orang tua yang cerewet. Dia berjalan ke sisi Long Chen dan menatap pedang abu-abu aneh itu dengan mata kosong, seolah-olah dia akan menangis. Pedang ini jauh lebih berharga daripada jiwa Kaisar Beladiri yang menciptakan Kaisar Beladiri sejati. Long Chen benar-benar ingin berlutut. Pedang apa ini? Senjata paling misterius yang pernah dilihat Long Chen adalah pedang lingki. Mungkinkah benda ini lebih misterius daripada pedang lingki? Pedang lingki sama saja. Pedang itu hitam dan berkarat, tetapi juga menyimpan banyak rahasia. Penguasa kota dari kota yang dilanggar hukum sangat bersemangat. Dia melangkah maju, gemetar, dan mengulurkan tangan untuk mencabut pedang abu-abu biasa dari tanah. Baru saat itulah Long Chen melihat dengan jelas bahwa ada tengkorak abu-abu di gagang pedang. Ini adalah senjata suci yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Sejak zaman dahulu, miliaran makhluk hidup telah mati di tangannya. Kata-kata penguasa kota dari kota yang dizalimi mengejutkan Long Chen. Pedang sejuta jiwa yang dendam sudah cukup hebat, tetapi jika dibandingkan dengan senjata suci ini, itu hanyalah sampah. Terlebih lagi, makhluk hidup yang dibunuhnya mungkin jauh lebih kuat. Tuan kota dari kota yang dizalimi benar-benar telah memberikan hal seperti itu kepadanya. Long Chen awalnya merasa bahwa ini bukanlah hal yang baik, tetapi sebuah konspirasi besar. Semakin baik penguasa kota-kota yang dirugikan baginya, semakin terasa seperti konspirasi. Penguasa kota-kota yang dirugikan memegang senjata suci itu secara horizontal di depan Long Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini bukan hanya senjata dao, tetapi musuh dari semua senjata dao. Pedang ini benar-benar anomali di antara senjata dao karena memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh senjata dao lainnya, yaitu Evolusi. Ia memiliki nafsu makan yang besar. Ia hanya membutuhkan dua hal untuk memberinya makan dan tumbuh. Satu adalah senjata dao lainnya, dan yang lainnya adalah darah lawannya. Konon katanya di zaman dahulu kala, bahkan ada dewa sungguhan yang tumbang karena pedang ini. Itulah sebabnya pedang ini punya nama uniknya sendiri, pedang pembunuh dewa. 1395 Pada titik ini, penguasa kota yang dizalimi menatap dada Long Chen. Long Chen mengerti apa yang dimaksudnya. Percakapan sebelumnya telah melibatkan banyak rahasia Long Chen, tetapi Long Chen sudah siap. Ketika percakapan yang sebenarnya dimulai, dia telah memutus koneksi mereka dengan dunia luar. Mereka yang dapat mendengar percakapan di luar adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh Long Chen. Long Chen masih waspada. Hadiah yang dikatakan oleh penguasa kota yang dirugikan itu jelas bukan sesuatu yang sederhana. Jika dia tidak sengaja mengungkapkannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa mendengar kita. Long Chen menatap pedang abu-abu itu dengan kaget. Pedang itu sangat sempit, lebarnya kurang dari dua jari. Pedang itu juga sangat tipis, tetapi terlihat sangat keras, seolah-olah terbuat dari baja. Itu adalah pedang yang sederhana, tetapi dikabarkan bahwa pedang itu telah membunuh dewa. Hanya setelah mencapai alam bencana seseorang dapat menjadi dewa sejati. Itu sudah merupakan keberadaan mistis, dan mustahil untuk muncul dalam kehidupan nyata. Long Chen awalnya tidak percaya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa penguasa kota yang dirugikan tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Aura kematian pedang itu benar-benar berat. Ye Zheng memiliki pedang reinkarnasi, tetapi dibandingkan dengan benda ini, itu hanyalah mainan anak-anak. Yang lebih penting, apa yang baru saja dikatakan oleh penguasa kota yang tersalimi. Saya akan lebih terus terang. Melihat bahwa dia tidak mengerti, penguasa kota yang disalimi berkata, itu adalah harta dao yang berbeda. Harta itu memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Itu adalah pedang kematian, tetapi juga pedang pemakan. Melalui pedang pembunuh dewa ini, semakin banyak harta dao yang kau bunuh, dan semakin kuat ahli yang kau bunuh, semakin banyak pola dao yang akan terbentuk secara otomatis pada bilahnya. Dan aku percaya bahwa pertumbuhannya tidak ada habisnya. Long Chen sudah terkejut. Bukankah ini versi senjata Mos Yaolang? Mengapa Mos Yaolang begitu menantang surga? Dia hanya seekor binatang iblis tingkat bumi kecil, tetapi sekarang dia telah tumbuh menjadi pangeran ras iblis dari domain kekaisaran Desolate. Itu karena dia bisa melahap api untuk berevolusi, dan tampaknya tidak ada akhir atau batas. Mungkin karena kemungkinan yang tak terbatas inilah kaisar Desolate menerimanya sebagai seorang pangeran. Pedang pembunuh dewa ini sebenarnya dapat membunuh harta dao dan para ahli untuk membentuk tanda dao agar menjadi lebih kuat. Secara teori, semakin banyak Long Chen membunuh, semakin kuat jadinya. Bahkan mungkin menjadi harta dao kuno, atau bahkan harta dao primordial. Pedang kematian, pedang pemakan. Kedua nama ini sangat cocok untuk pedang dewa abu-abu ini. Saya katakan bahwa itu sejuta kali lebih berharga daripada jiwa kaisar bela diri, dan itu tidak berlebihan, kata penguasa kota yang disalimi dengan sungguh-sungguh. Dulu saya memilikinya, dan dari senjata yang bahkan bukan harta dao, saya tingkatkan hingga menjadi harta dao era abad pertengahan puncak. Itu memiliki total sembilan pola dao. Tetapi kemudian saya dikalahkan, dan pedang pembunuh dewa ini rusak parah dan kembali ke keadaan semula. Saya tidak dapat menggunakannya lagi. Hari ini, saya telah menemukan master yang cocok untuknya. Anda mengolah dao pembantaian, dan pedang pembunuh dewa ini adalah pedang pembantaian. Itu pasti milik Anda. Setelah itu, dia dengan lembut menyerahkan pedang dewa abu-abu ramping itu kepada Longchen. Longchen buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi dia berjuang di dalam. Hantu tua ini berkata bahwa pedang pembunuh dewa sangat berharga, tetapi dia memberikannya kepadaku, yang dia temui secara kebetulan. Dia bukan orang yang baik hati. Apa tujuan sebenarnya dia? Pedang pembunuh dewa tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang luar biasa, namun ia juga merupakan bom waktu yang terus berdetak, kentang panas. Longchen bisa menanggungnya sekarang, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan menderita di masa mendatang. Mengambil pedang itu, Longchen merasa bahwa pedang itu tidak ada bedanya dengan senjata biasa. Satu-satunya perbedaan adalah dinginnya pedang itu membuat hatinya menjadi dingin. Pedang itu sangat terkenal. Menurut rumor, pedang itu pernah memiliki lebih dari seribu desain tao di zaman purba. Sayangnya, pedang itu menghilang, dan ketika muncul kembali, pedang itu menyebabkan kehebohan besar di alam dewa kehidupan abadi. Aku cukup beruntung untuk mendapatkannya, tetapi siapa sangka? Ai, tidak perlu mengungkit masa lalu. Yang Ki mendesah. Benar sekali. Abadi. Alam dewa. Longchen mengingat apa yang diucapkan orang lain, tetapi salah satu istilah tersangkut di tenggorokannya, membuatnya bingung. Penguasa kota yang teraniaya tersenyum. Sepertinya kau bahkan tidak tahu tentang alam dewa abadi. Longchen menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya gembira. Tetua tertinggi pertama dari Aula Hukuman berkata bahwa Longqinglan mungkin berasal dari tempat itu. Tempat yang ia maksud seharusnya adalah alam dewa abadi yang disebutkan oleh penguasa kota yang disalimi. Penguasa kota orang-orang yang disalimi menepuk bahunya. Kau tidak cukup kuat. Jangan pedulikan tempat itu untuk saat ini. Itu akan membuatmu putus asa. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu untuk saat ini. Longchen benar-benar ingin tahu. Dia bertanya, di mana tempat ini? Melihat kegigihannya, penguasa kota yang disalimi berkata dengan putus asa, kau tidak tahu seberapa besar benua pengorbanan naga. Ini adalah dunia tempat naga ilahi purba beristirahat di zaman kuno. Setiap naga ilahi itu sangat besar. Jika benua pengorbanan naga hanya memiliki tiga wilayah dan sembilan dunia, itu pasti tidak akan cukup bagi mereka untuk tinggal. Kau hanya tahu bahwa tiga domain berdaulat adalah inti dari benua pengorbanan naga, tetapi kau tidak tahu bahwa ada ratusan inti seperti itu. Ketika kau mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi dan memadatkan berhala bumi, tidakkah kau memperhatikan bahwa tempat-tempat lain kabur? Hanya tiga domain berdaulat yang jelas. Longchen benar-benar bingung kali ini. Dia selalu menerima gagasan bahwa tiga domain berdaulat adalah inti dari benua pengorbanan naga, bagian teratas. Dia selalu percaya demikian. Namun hari ini, seseorang tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa tiga domain berdaulat memang merupakan inti. Dibandingkan dengan tempat-tempat seperti domain Myriad Kingdoms, mereka jauh lebih makmur. Namun masalahnya adalah inti tersebut tidak terbatas. Benua pengorbanan naga, tempat naga ilahi primordial beristirahat, memiliki ratusan inti seperti itu. Kalau begitu, berapa banyak ahli yang ada? Seberapa besar benua pengorbanan naga? Benua yang ada di langit berbintang, hampir tak berujung. Tidak mengherankan jika naga ilahi primordial yang tak terhitung jumlahnya beristirahat dan berkembang biak di sini. Ini adalah dunia mereka. Kemudian, mereka punah, dan seluruh benua pengorbanan naga dikuasai oleh ras manusia dan ras iblis. Benua pengorbanan naga itu luas dan tak terbatas. Aku bahkan tidak bisa menjelajahinya sepanjang hidupku. Hanya kalian katak di dasar sumur yang berpikir bahwa hanya ada satu dari tiga wilayah berdaulat. Pemuasa kota yang dizalimi terkekeh. Longchen menyingkirkan keterkejutan di hatinya dan terus bertanya, Lalu, apa, wilayah dewa abadi, yang kamu bicarakan ini? Penguasa kota orang-orang yang dizalimi menjawab dengan lugas, itu adalah benua pengorbanan naga kecil yang melayang di langit, sejajar dengan benua pengorbanan naga. Bagi mu, itu adalah pulau langit yang sangat besar. Ukurannya mungkin setara dengan dua dari tiga domain berdaulat, serta ratusan juta negara di sekitarnya yang diperintah oleh mereka. Itu juga merupakan tempat yang dirindukan oleh ratusan juta ahli, karena itu adalah tanah keilahian. Hanya dengan pergi ke domain dewa abadi, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari delapan belas kesengsaraan besar langit dan bumi, lolos dari kematian, dan akhirnya menjadi dewa. Domain dewa abadi dapat dikatakan sebagai keberadaan super di bagian terdalam dari kehampaan, yang menghadap ke seluruh benua pengorbanan naga. Itu adalah inti sejati dan satu-satunya dari benua pengorbanan naga, satu-satunya tempat di mana seseorang dapat mengejar untuk menjadi dewa dan mencapai kehidupan abadi. Berbicara tentang domain dewa abadi, wajah penguasa kota yang dizalimi dipenuhi kerinduan. Dia sangat gembira saat melanjutkan, ada juga legenda yang paling menakutkan tentang domain dewa abadi. Di awal benua pengorbanan naga, naga ilahi purba menjelajahi benua pengorbanan naga dan sangat kuat. Domain dewa abadi sudah ada saat itu. Namun, hanya sepuluh naga ilahi yang bisa naik ke tempat itu. Tempat itu adalah penguasa sepuluh naga ilahi itu. Anda pasti bisa menebak bahwa sepuluh naga ilahi yang menguasai dunia adalah sepuluh naga leluhur agung. Jika benua pengorbanan naga adalah tempat tinggal naga ilahi purba, maka domain dewa abadi adalah tempat tinggal sepuluh naga leluhur agung. Bisa dibayangkan pemandangan itu. Sepuluh naga leluhur agung menduduki alam naga leluhur, agung dan perkasa, mengawasi orang-orang biasa di dunia. Betapa agung dan mendominasinya itu. Sayangnya, ras naga ilahi purba punah tanpa alasan. Naga ilahi menghilang, dan tidak ada satupun naga ilahi sejati yang dapat ditemukan di seluruh benua pengorbanan naga. Long Chen terkejut, tetapi dia menambahkan, iya, tetapi jika bukan karena kepunahan naga ilahi, bagaimana benua pengorbanan naga bisa menjadi tempat bagi kita manusia dan iblis untuk muncul. Penguasa kota yang dirugikan mengangguk setuju dengan kata-kata Long Chen. Ia tersenyum dan berkata, Kau benar. Hanya saja, belum ada seorang pun yang mampu memecahkan misteri kepunahan naga ilahi. Sungguh mengkhawatirkan. Aku berharap dalam waktu dekat, misteri terbesar dunia akan terungkap. Melalui kata-kata penguasa kota yang dizalimi, Long Chen mendapat gambaran konkret tentang wilayah suci abadi, atau lebih tepatnya, alam naga leluhur. Itulah satu-satunya Gat Ascension Grounds, tempat yang dapat melawan 18 malapetaka yang mengerikan. Ada ratusan inti di benua pengorbanan naga, dan banyak ahli berkumpul di sini. Dengan kata lain, itu adalah tempat yang levelnya lebih tinggi dari tiga domain kaisar. Meskipun wilayah suci abadi merupakan pulau terapung yang sangat besar, pulau ini juga dapat dikatakan sebagai bagian dari benua pengorbanan naga karena pulau ini selalu melayang di langit di atas benua pengorbanan naga. Selain itu, ayahnya, Long Qinglan, pasti berasal dari tempat itu. Setelah mengetahui keberadaan tempat ini, Long Chen tidak merasa tertekan. Sebaliknya, dia merasa gembira. Dunia ini begitu besar, dan tidak ada ujungnya. Jalan yang ditempuhnya tidak akan pernah berhenti. 1396 Setelah kedua malapetaka itu adalah apa yang disebut alam dewa, yang juga merupakan akhir dari jalur kultivasi. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang dekat dengan dua alam pembalasan ingin menjadi dewa abadi. Tentu saja, bahkan alam dewa abadi tidak yakin apakah ada alam dewa abadi. Banyak sekali orang di benua ritus naga yang berbondong-bondong ke dalam bencana. Yang menanti mereka tidak diragukan lagi adalah kematian yang disebabkan oleh 18 bencana. Tidak ada yang terkecuali. Satu-satunya perbedaan adalah waktu kematian. Jika Anda tidak mati dalam seribu tahun, Anda akan mati di tahun berikutnya. Setelah sampai pada dua musibah yang paling mengerikan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar manusia tidak mati di medan perang, melainkan terbunuh oleh 18 musibah yang mengerikan itu. Keabadian, dapat dikatakan, akan selalu menjadi mimpi. Kecuali mereka menjadi seperti penguasa kota yang tersalimi, makhluk yang bukan manusia maupun hantu. Orang-orang yang berkumpul di alam dewa abadi semuanya adalah orang gila. Mereka semua menantang jalan surgawi demi impian kehidupan abadi. Di dunia yang luas ini, ada aturan-aturan yang begitu ketat. Hati Long Chen tenang, dan dia tidak membiarkan perluasan pandangan dunianya memengaruhinya. Sebaliknya, dia mengesampingkan keinginannya untuk mengejar kehidupan abadi dan Long Qinglan, dan berfokus pada penguasa kota kematian tragis yang misterius, yang berasal dari domen dewa kehidupan abadi. Pada saat yang sama, Long Chen juga memperhatikan pembantaian abu-abu di tangannya. Pedang kematian, pedang pemakan. Ini adalah senjata paling mengerikan yang pernah dilihat Long Chen. Scarlet Blood Sky Breach adalah tanduk naga dewa. Namun, naga dewa telah mati selama miliaran tahun. Terlepas dari ketajamannya, mereka jelas tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam harta dao, terutama pedang pembunuh dewa di tangannya. Tentu saja, pedang pembunuh dewa saat ini jauh lebih rendah daripada pedang pembunuh naga. Biarkan dia minum darah, kata penguasa kota yang dizalimi tiba-tiba sambil tersenyum setelah berbicara tentang alam dewa abadi. Mem, Long Chen sedikit bingung. Penguasa kota orang-orang yang tersalimi membuat gerakan memotong lengannya. Terikat dengan darah. Ini adalah metode yang paling kuno. Harta karun dao biasa membutuhkan kekuatan nirwana untuk menempati diagram forma siroh artefak. Harta karun ini bukan hanya harta karun dao. Penguasa kota yang dizalimi menatap kosong ke arah Long Chen. Baiklah. Long Chen mengabaikan kewaspadaannya. Di bawah tekanan penguasa kota yang dizalimi, dia tidak punya pilihan selain menurut. Long Chen percaya bahwa jika penguasa kota yang dizalimi ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Dia mengeluarkan pedang panjang abu-abu dan dengan ringan memotong lengannya. Darah segera mengalir ke pedang dewa abu-abu itu. Seolah-olah pedang pembunuh dewa telah menumbuhkan mulut dan melahap darah itu dengan gila-gilaan. Long Chen dengan cepat menyingkirkan lengannya. Dia adalah raja darah dan pedang pembunuh dewa tidak dapat bersaing dengannya. Namun, untuk menghindari timbulnya kecurigaan penguasa kota yang dizalimi, Long Chen harus berpura-pura lemah. Situasimu masih baik-baik saja. Saat itu, seperempat darahku telah tersedot keluar. Penguasa kota yang dizalimi terkekeh. Setelah jeda, dia melanjutkan, seperti yang diharapkan dari seorang prajurit naga. Long Chen tahu bahwa penguasa kota yang dizalimi mengetahui identitasnya. Pada saat ini, dia fokus pada perubahan pedang pembunuh dewa. Setelah melahap darah naga Long Chen, pedang pembunuh dewa bergetar hebat. Garis darah yang cerah mengalir dari ujung ke tengah bilah dan memanjang ke gagang. Garis darah pada bila abu-abu ini sangat menarik perhatian. Sudah selesai. Ia hidup. Mulai hari ini, kaulah tuannya. Penguasa kota yang teraniaya tertawa terbahak-bahak. Long Chen masih fokus pada perubahan pedang pembunuh dewa. Dia tidak bisa memahami pedang ini. Ketika harta daul lain benar-benar mengakui dia sebagai tuan mereka, dia akan merasa bahwa dia bisa mengendalikannya. Namun, pedang pembunuh dewa ini sedikit berbeda. Dia bisa merasakan bahwa pedang itu tampaknya berada di bawah kendalinya, tetapi Long Chen tidak bisa berkomunikasi dengannya. Harta karun daul masih hidup. Long Chen dapat berkomunikasi dengan mereka. Namun, pedang pembunuh dewa ini hanya diciptakan untuk membunuh. Pedang itu tidak memiliki nyawa. Sambil memegang gagang pedang berwarna abu-abu berkarat di tangannya, Long Chen terinfeksi oleh pedang pembunuh dewa. Hatinya perlahan-lahan terbakar oleh gairah. Seperti yang dikatakan oleh penguasa kota yang dizalimi, ini benar-benar pedang yang menantang surga. Ini pertama kalinya kita bertemu. Apakah kau tidak akan memberinya camilan? Sang penguasa kota yang dizalimi tertawa. Apa? Long Chen bertanya lagi, bingung. Senjata yang kau gunakan sebelumnya. Keluarkan, kata penguasa kota yang teraniaya. Long Chen mengerti. Pedang pembunuh naga adalah harta karun daul dengan dua pola daul. Long Chen tidak ingin berpisah dengannya. Bagaimanapun, itu bukan miliknya. Dia melemparkan pedang pembunuh naga ke tangan penguasa kota yang dizalimi. Kemarilah. Penguasa kota yang teraniaya memegang pedang panjang, dan pedang pembunuh naga bersinar dengan cahaya kuning. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen memegang pedang pembunuh dewa di tangannya dan menebas ke arah lawannya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa apa yang dipegangnya di tangannya bukanlah pedang, tetapi binatang buas yang mengerikan. Pada saat ini, binatang buas itu sangat lapar. Mulutnya yang mengerikan menerkam ke arah pedang pembunuh naga. Dentang. Kedua pedang itu saling beradu. Long Chen terlempar. Lagi, kata penguasa kota yang dizalimi sambil tersenyum. Hati Long Chen dipenuhi dengan kekejaman. Pedang panjang abu-abu di tangannya terus berubah posisi. Ki kematian melonjak. Setiap kali berbenturan dengan pedang pembunuh naga, pedang panjang abu-abu ini terasa seolah-olah sedang merobek sepotong daging dari tubuh lawannya dan mengunyahnya dengan gembira. Saat mereka bertarung, cahaya pedang pembunuh naga di tangan penguasa kota yang teraniaya semakin meredup. Merusak. Dentang. Pada pertarungan ke-51, pedang pembunuh naga meredup dan dengan bunyi retakan, pedang itu patah. Adapun pedang pembunuh dewa di tangan Long Chen, seolah-olah telah memakan abis isinya. Pedang itu tidak berubah sama sekali, tetapi Long Chen masih merasa bahwa pedang itu telah terbangun, dan telah tumbuh sedikit. Suatu hari, pedang itu akan tumbuh dengan gila-gilaan. Hanya pedang ini saja tidak cukup untuk memadatkan pola dao. Pedang ini tidak hanya perlu menghancurkan harta dao, tetapi juga harus melahap esensi daging dan darah, serta mencabik-cabik jiwa bela diri dewa. Hanya dengan begitu, pedang ini akan benar-benar maju. Jadi, di masa depan, pedang ini akan bergantung padamu untuk menjaganya. Penguasa kota yang teraniaya melemparkan gagang pedang pembunuh naga ke tanah. Pedang ini, pedang terkenal dari Istana Kekaisaran Roh, telah menghilang bersama dinasti di kota hantu misterius ini. Suara mendesing. Pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu itu menyusut, dan berubah menjadi anting berwarna abu-abu, dipaku di telinga kanan Long Chen. Saat itu, pedang lingki adalah anting telinga hitam, dan dipaku di telinga kiri Long Chen. Long Chen terkejut, lalu perlahan-lahan ia menjadi tenang. Dengan kekuatan ilahi darah naga leluhurnya, ia tidak yakin bahwa ia tidak dapat menghadapi pedang pembunuh dewa yang nakal ini. Hanya saja, pedang itu tidak cocok di hadapan penguasa kota yang disalimi. Di dalam pedang pembunuh dewa, terdapat teknik daubawaan yang menantang surga, seni pembunuh dewa. Apakah kau dapat memahaminya pada akhirnya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri? Dao pembantaianmu, bersama dengan seni pembunuh dewa ini, sudah tepat. Penguasa kota orang-orang yang disalimi mengamati Long Chen seakan-akan ia sedang mengamati muridnya sendiri, lalu bertanya, apakah kamu puas dengan hadiahku? Tentu saja, Long Chen mengaku puas. Penguasa kota yang teraniaya itu tertawa terbahak-bahak, bagus, sangat bagus. Tidak banyak waktu tersisa, sepertinya aku harus mengantarmu pergi. Namun, Long Chen sangat cemas. Anak kucing terkutuk ini sedang mempelajari polanya, dan belum menemukannya. Long Chen hanya bisa mengingat polanya, tetapi dia tahu bahwa jika dia pergi kali ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Apakah kamu akan pergi sekarang? Jarang sekali bertemu denganmu, senior, dan aku masih punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Long Chen untuk mengulur waktu. Oh, kamu tidak takut padaku, kata penguasa kota yang disalimi dengan heran. Long Chen mulai berbicara omong kosong dengannya, sesekali mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah bertanya selama satu jam penuh, dia begitu cemas hingga berkeringat dingin. Akhirnya, Kiten berteriak, aku mengerti, ini peta, dan peta itu mengatakan bahwa itu benar-benar darah warisan naga alam semesta void, tetapi tidak berada di neraka abadi, tetapi di kerajaan dewa yang kacau. Itu benar-benar darah warisan. Awalnya, Long Chen tidak punya banyak harapan, berpikir bahwa itu tidak mungkin darah warisan naga alam semesta void. Bagaimanapun, itu terlalu berharga. Tanpa diduga, Kiten yakin bahwa itu adalah darah warisan. Namun, lokasinya sangat aneh. Itu berada di relik kuno terbesar yang dikendalikan oleh Demon Dragon Hall, di kerajaan dewa yang kacau. Dan pola itu adalah peta lokasi darah warisan. Dengan jawaban ini, Long Chen tidak perlu tinggal di sini lagi. Dia dengan hati-hati menyembunyikan kegembiraannya dan mulai mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa kota yang dirugikan. Mem, tidak banyak waktu tersisa. Aku akan mengantarmu. Penguasa kota yang dizalimi dengan senang hati menerimanya. Ketika dia bersama Long Chen, dia seperti seorang tetua yang tidak memiliki emosi, dan yang mencintai bakat. Memimpin Long Chen, penguasa kota yang dizalimi datang ke menara sudut. Melihat ke atas, ternyata ada langit di sini. Tidak ada gravitasi, dan tidak ada awan yang menghalangi pandangan seseorang. Dari sini, kalian dapat menemukan pintu masuk ke kota orang-orang yang dizalimi, kata penguasa kota orang-orang yang dizalimi. Long Chen tidak berbicara lagi. Ia mengucapkan selamat tinggal dan dengan cepat menghilang ke awan, meninggalkan kota orang-orang yang dizalimi. Setengah hari setelah ia pergi, kerangka giok putih itu mulai tertawa. Tawa ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Jaga baik-baik. Juga, sembunyikan segel tauku dengan baik. Hari ketika aku kembali akan menjadi hari kematianmu. Pedang pembunuh dewa tertinggi dari domen dewa abadi bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh bayi kecil sepertimu. Dengan itu, dia gemetar saat kembali ke singgah sananya, dengan sepuluh raja hantu di sisinya. Penguasa kota yang teraniaya melambaikan tangannya, dan tanah di depannya menjadi berantakan. Tulang-tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk rangka hitam. Sulit bagimu, raja hantu kesebelasku. Mulai hari ini, kau akan pergi ke sembilan reruntuhan dan membawa mayatku kembali kepadaku. Butuh waktu seratus sepuluh ribu tahun bagiku untuk menciptakan kalian bersebelas. Tunggu saja sampai tubuhku direformasi, dan kemudian aku akan kembali ke wilayah tiga kaisar dan kembali ke wilayah dewa abadi. Aku akan membalas dendam atas permusuhan selama bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika mereka mati, aku akan memusnahkan keturunan mereka, dan memusnahkan semua yang mereka miliki. Di dalam istana yang kosong, tawanya yang ganas terdengar. Tawanya berhenti saat ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ia muncul di atap, di samping desain itu. Ia mengulurkan tangan, gemetar, dan menyentuh desain itu. Rongga matanya yang kosong bersinar dengan cahaya putih. Pemuda itu pasti tahu apa arti desain ini. Kalau tidak, dia tidak akan butuh waktu lama. Dia pasti tahu. Siapakah yang memiliki kemampuan untuk mengukir sesuatu seperti ini di wilayahku? Siapakah dia? Pada saat ini, Longchen bergegas keluar dari mulut tengkorak itu. Kota orang yang dirugikan dengan cepat menghilang di belakangnya, menghilang ke dalam awan, dan tidak pernah terlihat lagi. 1397. Mereka masih berada di neraka Avicii. Kota kematian yang salah mengitari 18 tingkat neraka dan akhirnya kembali ke neraka Avicii. Longchen turun dari langit. Lingqiao, Huang Yu, dan Longxing telah bergegas keluar, bersama dengan Mo Xiaolang. Apa yang terjadi di kota kematian yang salah bukanlah segalanya. Setelah mereka keluar, pasti ada hal-hal lain, terutama Huang Yu dan Lingqiao. Mereka tahu bahwa Longchen memiliki hadiah terakhir. Di atas langit, mereka berlima saling memandang. Longxing terkekeh dan berdiri diam di samping Longchen. Dia rela menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Selain Mo Xiaolang, Longchen adalah orang yang paling percaya padanya. Huang Yu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kau menyelamatkan hidupku di kota kematian yang salah. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di kastil kegelapan. Lingqiao bahkan kurang tertarik. Dia berkata, itulah yang kau dapatkan. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Longchen tidak terlalu peduli. Jadi bagaimana jika dia memberitahu orang lain? Dia tidak tahu apakah sesuatu yang buruk akan terjadi pada Pedang Pembunuh Dewa. Selain itu, Pedang Pembunuh Dewa hanyalah senjata yang bahkan tidak dapat dianggap sebagai artefak dao dengan satu pola dao. Tidak ada yang akan memperhatikannya. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang akan terjadi pada para tamu. Karena setiap kali tamu kembali, hanya satu orang yang akan kembali hidup-hidup. Ingat saja janjimu. Long Xing menggumamkan beberapa patah kata dari samping. Pada titik ini, dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, sekelompok besar kultifator, berjumlah ribuan, sedang menuju ke arah Longchen. Long Xing tampak jijik. Ia mendekati telinga Longchen dan berbisik. Orang-orang menjijikan dari 12 aliansi tertinggi itu ada di sini. Aku pergi dulu. Aku tahu jalan keluar dari neraka abadi yang tidak berada di bawah kendali 12 aliansi tertinggi. Jika kau dalam masalah, datanglah ke Gunung Tiewei untuk menemuiku. Aku akan menunggumu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menghilang dari pandangan Longchen. Saat berikutnya, ribuan prajurit tiba. Setelah kejadian di kota orang-orang yang dizalimi, neraka abadi menjadi sangat sunyi. Bahkan di neraka avici, tidak banyak hantu di sekitarnya. Awalnya, ini hanya permainan untuk menentukan siapa yang akan memiliki ketiga harta karun itu, tetapi siapa yang mengira akan ada begitu banyak. Hingga saat ini, Longchen dan yang lainnya telah memperoleh hal-hal yang tidak dapat dibandingkan dengan ketiga harta karun itu. Longchen tidak mengetahui efek dari begitu banyak esensi abadi, tetapi jika dia menilai semuanya dengan hati-hati, dia mungkin dapat menemukan sesuatu dengan efek yang sama seperti bunga dewi. Setelah mengetahui bahwa kota orang-orang yang dizalimi telah muncul, 12 aliansi tertinggi terkejut. Hampir semua prajurit di bawah alam kesengsaraan Nirwana dan di atas alam bela diri ilahi dikirim ke kota orang-orang yang dizalimi. Namun, masih terlambat. Kota orang-orang yang dizalimi telah ditutup. Akan tetapi, meskipun tertutup, ia masih bergerak di neraka abadi. Oleh karena itu, 10 ribu prajurit dari 12 aliansi tertinggi mengikuti kota kematian yang sia-sia. Ketika Long Chen keluar, mereka mengikutinya. Kota orang-orang yang dizalimi menghilang sepenuhnya. Long Chen dan yang lainnya adalah yang terakhir keluar. Pada saat ini, 10 ribu prajurit dari 12 aliansi tertinggi dengan cepat mengepung Long Chen dan yang lainnya. Saat ini, Long Chen dan Huang Yu berasal dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, Ling Xiao berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang, dan Mo Xiao Lang berasal dari Istana Kaisar Tandus. Mereka semua adalah murid dari 3 Istana Kaisar Agung. Di antara 12 aliansi tertinggi, perwakilan dari 3 Istana Kaisar Agung segera keluar. Di antara mereka, ada sekitar 10 ahli di alam penyempurnaan agung jalur Beladiri dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dua Istana Kaisar besar lainnya juga mengamati mereka dengan penuh rasa iri. Keponakan Huang Yu dan keponakan Long Chen, datanglah ke pihak kami. Kami di sini untuk menyambut kalian. Salah satu tetua membelai jenggotnya yang panjang dan berkata dengan ramah sambil tersenyum. Wajah semua orang dipenuhi senyum. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang juga melambaikan tangan kepada Ling Kiao. Adapun Mo Xiao Lang, Zhong Yue dan Meng Yi termasuk di antara orang-orang dari Istana Kaisar Tandus. Mereka juga telah menyelesaikan misi mereka, tetapi mereka tidak punya nyali untuk menjadi tamu. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Kaisar Tandus hanya bisa berbicara dengan hormat kepada Mo Xiao Lang. Setelah Ling Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen, dia berkumpul dengan orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Sebagian besar prajurit dari Istana Kaisar Roh Pedang sedang mengamati Long Chen. Ini adalah pemuda yang membunuh Wang Cao. Kabarnya dia datang dari tempat kecil dan pernah berhubungan dengan Lady Ling Qi sebelumnya. Dia kesini untuk membuat masalah. Dia dari Istana Kaisar bela diri sejati. Jangan buat masalah untuk saat ini. Kita akan bicara saat kita keluar. Long Chen bisa mendengar bisikan mereka. Seperti yang diharapkan, berita tentang Long Chen menyebar melalui mulut orang-orang yang meninggalkan kota kematian yang sia-sia. Meskipun hanya ada beberapa orang yang keluar dari kota kematian yang sia-sia, seharusnya ada ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang seperti Jiayi. Hanya saja mereka tidak memilih untuk menjadi tamu. Setelah orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang menyambut Ling Kiao, mereka meninggalkan sisi Long Chen. Tampaknya mereka tidak ingin berselisih dengan Long Chen untuk saat ini. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan Long Chen. Pemuda ini telah bangkit dengan sangat cepat. Dia telah mengalahkan Yuan Xiao Zhu dan Huang Yu di Gunung Tiewei, dan bahkan mengalahkan Raja Kera Besar Emas Ungu Meng Yi di neraka Neterward. Dapat dikatakan bahwa namanya telah mengguncang tiga wilayah dan sembilan alam. Long Chen dapat dianggap sebagai salah satu generasi baru Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia sudah memiliki status yang mirip dengan Huang Yu. Kecepatan yang mengerikan ini telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari sembilan alam lainnya memandang kelompok Long Chen dengan rasa iri. Huang Yu dan Long Chen berpamitan dan kembali ke kelompok Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Namun, Long Chen berdiri di tempat yang sama sampai lelaki tua itu berkata, Keponakan Bela Diri Long Chen, Istana Kaisar Bela Diri telah mendengar tentang prestasi luar biasa Anda. Mereka telah mengakui Anda sebagai anggota Istana Dewa Bela Diri. Cepatlah dan datanglah. Ayo kita keluar bersama. Pertarungan ini terlalu mendebarkan. Anda harus kembali dan tenang. Long Chen berpikir bahwa ia harus kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati di masa depan. Karena pihak lain tidak bermusuhan, ia memutuskan untuk pergi bersama mereka. Adapun Mosia Olang, ia juga kembali ke kelompok Istana Kaisar De Solate. Bagaimanapun, jaraknya sangat dekat. Mereka bisa saling menjaga kapan saja. Puluhan ribu orang membentuk selusin kelompok kecil dan menuju pintu keluar neraka abadi. Long Chen sangat pendiam di antara kelompok Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ketika beberapa tetua berbicara kepadanya, dia hanya menanggapi dengan santai. Dalam hatinya, dia memikirkan hal-hal lain. Pedang pembunuh dewa seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Ketika aku sudah terbiasa dengannya, aku yakin aku tidak akan tahu apa yang sedang direncanakan oleh penguasa kota yang dilanggar hukum. Adapun Naga Voithaeon. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Long Chen datang ke neraka abadi. Dia tidak menyangka bahwa itu akan berada di Kerajaan Cautique yang diperintah oleh Kota Bintang Cautique. Peta itu ada di pikiran Long Chen. Secara teori, selama dia memasuki Kerajaan Cautique, tidak ada yang akan bersaing dengannya. Dengan bantuan Bintang Naga, akan sangat mudah untuk menemukan esensi darah warisan Naga Voithaeon. Namun, Long Chen tidak terburu-buru. Dia lebih peduli untuk mendapatkan Bunga Dewi sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sudah menjadi yang pertama. Setidaknya dia tahu khasiat Bunga Dewi. Akan lebih tepat untuk menggunakannya untuk mengobati mata Li Suanji. Sedangkan untuk esensi abadi lainnya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperkuatnya. Namun, tampaknya ada masalah di depannya. Neraka abadi adalah milik umum dari 12 aliansi tertinggi. Mengapa mereka membuat permainan tim ini? Tujuannya adalah untuk mendistribusikan rampasan perang. Aturan neraka abadi sebelumnya adalah bahwa apapun yang diperoleh para prajurit, mereka hanya dapat mengambil satu artefak dao dengan satu pola dao atau esensi abadi dengan satu pola abadi. Sisanya harus disita. Jadi kali ini, Long Chen memiliki setidaknya 100 harta karun. Long Chen bahkan memiliki lebih banyak lagi. Termasuk harta karun yang ia dapatkan dari alam penyihir leluhur dan prajurit laut seribu cermin, ia memiliki lebih dari 400. Pada saat ini, Long Chen berada di dalam tim, tetapi dia mendengar orang-orang dari 12 aliansi tertinggi berkumpul bersama, berdebat dan berbisik-bisik. Kali ini, dapat dikatakan bahwa orang-orang dari tiga istana kekaisaran besar mendapatkan yang paling banyak. Di sembilan alam, hanya ada sedikit orang yang keluar dari kota yang disalahkan. Kedua belas aliansi tertinggi memiliki aturannya sendiri. Mereka memiliki metode distribusi tertentu. Semua harta yang diperoleh harus dibagi rata di antara kedua belas aliansi tertinggi. Orang-orang dari tiga istana kekaisaran agung tidak boleh berpikir untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Apakah bercanda? Orang-orang kita mempertaruhkan nyawa mereka di kota yang dilanggar hukum. Aku mendapatkan semua ini, dan kalian mengambilnya dengan cuma-cuma. Aturan dari dua belas aliansi tertinggi adalah untuk orang lain. Kemunculan kota yang dilanggar hukum jarang terjadi dalam puluhan ribu tahun, jadi itu harus diperhitungkan. Sejak awal diskusi, hal itu berubah menjadi pertengkaran. Puluhan ribu orang berhenti dan mulai berdebat. Kekuatan yang telah memperoleh harta karun tentu saja tidak ingin membaginya dengan orang lain, dan mereka yang tidak memperoleh apapun tidak akan membiarkan pihak lain mengambil semua harta karun itu. Kali ini, insiden di kota yang dilanggar berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, mereka tahu terlalu banyak. Dua belas aliansi tertinggi menjaga tempat ini dengan sekuat tenaga. Jika itu adalah Kaisar Agung Zenwu di masa lalu, dia mungkin tidak akan bisa membawa harta karun itu keluar. Long Chen akhirnya mengerti. Kelompok cucu ini begitu baik padanya karena mereka menginginkan barang-barangnya. Berdasarkan situasi saat ini, jika dia meninggalkan tempat ini, 400 lebih harta karun di alam kekosongan besar harus dibagi rata di antara mereka. Harta karun yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawanya akan dibagi di antara cucu-cucunya. Itu hanya candaan. Begitu dia meninggalkan neraka abadi, akan ada sejumlah besar prajurit alam kesengsaraan nirvana dari semua kekuatan utama. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Long Xing mungkin sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Itulah sebabnya dia menyuruh Long Chen untuk menunggunya di Gunung Tiewei. Pada saat ini, Mosia Olang telah tiba di sisinya. Kakak, ayo kita berangkat, katanya ragu-ragu. Ayo pergi. Pada saat ini, suasana menjadi kacau. Orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati sibuk berdebat dengan tim lain, jadi mereka tidak menyadari bahwa Long Chen dan Mosia Olang menerobos kerumunan dan bersiap untuk pergi. Mereka ingin melarikan diri. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, puluhan ribu orang, terutama mereka yang tidak mendapatkan harta karun, mengepung Long Chen, tidak memberi kesempatan bagi Long Chen untuk melarikan diri. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang di atas tingkat ke-9 alam Beladiri Ilahi. Setidaknya ada 100 ahli dalam penyelesaian besar jalan Beladiri dari kekuatan utama dari 12 aliansi tertinggi. Ingin pergi. Ingin menyimpan semuanya sendiri. Nah, selera makanmu sangat besar. Apakah kamu tidak takut meledakan dirimu sendiri sampai mati dengan lebih dari 100 harta karun tertinggi? Benda itu, apakah itu sesuatu yang bisa kamu nikmati sendiri? Menghadapi pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen tidak berekspresi. Dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu. Tubuh ramping, bilah panjang, dan aura kematian kelabu bagaikan binatang raksasa yang tak bisa menahan diri. Ini adalah pedang pembunuh dewa. 1398 Saat Long Chen mengeluarkan pedang pembunuh dewa, puluhan ribu orang tercengang. Seketika, Mos Yaolang berubah menjadi manusia serigala dan mengaktifkan kemampuan ilahi dewa pembakar seribu api. Dalam sekejap, puluhan ribu api membakar tubuhnya, dan panas yang mengerikan menyapu sekelilingnya, memaksa semua orang mundur. Mengaum. Keduanya melayang di tengah, sama sekali mengabaikan ekspresi orang banyak. Long Chen mengangkat pedang pembunuh dewa, dan ketika orang banyak terdiam, dia berkata dengan suara yang jelas, jangan pernah berpikir untuk mengambil sehelai rambut pun dari apa yang kumiliki. Siapapun yang ingin mati, cepatlah naik, aku akan mengantarmu. Arogansi. Kesombongan yang mengherankan. Kerumunan orang tercengang. Untuk waktu yang lama, 12 aliansi tertinggi telah memaksakan diri. Di wilayah 12 aliansi tertinggi, bahkan para pejuang alam nirvana tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Long Chen ini benar-benar berani bergegas keluar dan mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengambil barang-barangnya ketika semua orang sedang mendiskusikan pembagian. Bagi orang banyak, ini hanyalah lelucon. Bisakah Long Chen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh tiga wilayah dan sembilan alam? 12 aliansi tertinggi adalah lambang dari semua kekuatan di tiga wilayah dan sembilan alam. Dengan begitu banyak harta, dia hanyalah seorang pendekar alam bela diri ilahi yang kecil. Meskipun bakatnya luar biasa, dia masih bisa menelan semuanya. Terlebih lagi, perkataan Long Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia bahkan tidak memberikan muka kepada Istana Kaisar bela diri sejati. Orang-orang Istana Kaisar bela diri sejati tentu saja ingin agar Istana Kaisar bela diri sejati menyimpan barang-barang yang telah diperoleh Long Chen. Tentu saja, mereka tidak akan menganiaya Long Chen, tetapi Long Chen telah menjelaskan bahwa dia akan memperlakukan semua orang secara setara. Bahkan orang-orang Istana Kaisar bela diri sejati tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Sudah kukatakan dengan jelas, tak seorang pun dapat mengambil apapun dariku, kecuali kau dapat merebutnya. Long Chen berkata tanpa ekspresi. Keberaniannya tidak mengubah ekspresi puluhan ribu ahli di depannya, tetapi juga mengagumkan. Orang-orang di Istana Kaisar bela diri sejati sangat cemas. Beberapa seniman bela diri di kesempurnaan agung jalur bela diri bergegas mengelilingi Long Chen. Pada saat yang sama, mereka berkata kepada orang banyak, ini adalah masalah internal Istana Kekaisaran kita. Jangan melihatnya. Mengenai detailnya, kita bisa membicarakannya setelah kita keluar. Persahabatan dari 12 aliansi tertinggi adalah yang paling penting. Mereka mengira Long Chen hanyalah seorang junior nakal yang telah bermain-main selama beberapa waktu. Sebelum mereka tiba, Long Chen mengarahkan pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu ke arah mereka. Garis darah mengalir di bilah pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu itu. Long Chen, kau benar-benar bodoh. Kau tidak akan sanggup menelan begitu banyak harta. Serahkan saja ke Istana Kaisar dan mereka pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau adalah pelayan berjasa dari Istana Kaisar bela diri sejati. Salah satu lelaki tua itu berkata. Long Chen meludah ke tanah dan berkata, Enyahlah, kita pergi, jangan halangi jalan. Semua orang tercengang. Kurang ajar. Orang-orang tua ini semuanya adalah orang-orang yang berstatus tinggi, dan mereka juga merupakan senior Long Chen. Namun, mereka telah disuruh untuk pergi. Mereka benar-benar marah. Setelah membuat beberapa perhitungan, mereka memutuskan untuk menangkap Long Chen terlebih dahulu. Sebelum mereka sempat bergerak, Mosya Olang berdiri di depan mereka sendirian. Api membumbung tinggi ke langit, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat dalam radius 20 meter. Dia mengeluarkan raungan binatang buas yang mengerikan dan memaksa banyak orang mundur. Dia berteriak, Jika kalian ingin bergerak, kalian harus melewatiku terlebih dahulu. Mosya Olang telah mencapai Dewa Iblis tingkat 9. Kekuatannya pasti sebanding dengan seorang prajurit Nirvana Tribulation. Orang terkuat yang hadir hanya berada di Marsial Pathgrid Perfection. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Orang-orang dari Istana Kaisar yang sunyi saling memandang. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menonton pertunjukan atau bertindak. Bagaimanapun, mereka pasti tidak akan berani mengambil barang-barang putra Kaisar. Kalau tidak, Kaisar yang sunyi akan marah. He he. Selain orang-orang dari Istana Kaisar Desolate, yang lainnya tidak puas dengan sikap Long Chen. Bahkan Istana Kaisar Beladiri sejati tidak dapat mengambil barang-barangnya. Untuk sesaat, ketika Mosya Olang menghalangi orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati, yang lainnya gempar dan benar-benar mengepung Long Chen. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Jangan salahkan saya. Long Chen memejamkan matanya. Saat semua orang bergegas maju untuk memperebutkan harta karun, Long Chen mengaktifkan formasi neraka darah kuno. Dalam sekejap, puluhan ribu orang kehilangan jejaknya dalam formasi tersebut. Dengan formasi neraka darah kuno ini, Long Chen dapat dikatakan sebagai raja super dalam pertempuran yang kacau. Orang pertama yang mengumpulkan keberanian untuk menyerbu ke arahnya adalah seorang prajurit di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi dari kolam Guntur Desolate. Tubuhnya diselimuti petir dan bahkan ada tanda-tanda dia membangkitkan binatang petir. Tinjunya yang diselimuti Guntur dan kilat melesat ke arah Long Chen. Semua orang terkejut. Orang ini benar-benar mengalahkannya. Pedang panjang abu-abu milik Long Chen lebarnya kurang dari dua jari, tetapi sangat ramping. Pedang itu sangat keras. Dia memegang pedang panjang itu di tangannya dan menebaskannya ke udara. Dengan suara berderak, lengannya terangkat ke langit. Ark, sang prajurit melolong dengan sedih dan menutupi lengannya yang patah. Semua orang melihat ada aura abu-abu yang melingkari lengannya yang patah, terus-menerus menggerogotinya. Sang prajurit menjerit dengan sedih sampai seseorang di sebelahnya memotong daging yang terkontaminasi aura abu-abu itu. Wajahnya menjadi pucat dan dia berhenti berteriak. Pada saat ini, Long Chen dikelilingi oleh banyak prajurit. Di sisi lain, Mo Xiaolang juga bertarung dengan gila-gilaan di antara para prajurit. Pada saat ini, keduanya menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Pedang itu. Pedang pembunuh dewa milik Long Chen membuat semua orang gemetar ketakutan. Long Chen teringat bahwa rantai 10 Raja Hantu Agung pernah melukai Mo Xiaolang sebelumnya, dan situasinya sama. Namun, tampaknya relatif mudah bagi pedang pembunuh dewa untuk melepaskan aura abu-abu ini. Dalam pertempuran yang kacau, para prajurit Istana Kaisar Roh Pedang tampaknya telah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Mereka menyerang dengan ganas. Pada saat ini, sudah ada dua ahli jalur bela diri lingkaran besar Istana Kaisar Roh Pedang yang mengelilingi Long Chen. Mereka menggunakan senjata dao dengan satu pola dao, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih tinggi daripada pedang ganda hijau ungu. Ki pedang yang melonjak. Pedang matahari terbenam. Dua serangan dilancarkan ke arah Long Chen sebagai balasan. Mereka jelas membalas dendam. Long Chen tertawa dingin, dan tawanya mengguncang seluruh medan perang. Dia memegang pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu dengan satu tangan dan mengeksekusi level ke-8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga dan pedang pembunuh dewa bergabung bersama, menghasilkan serangan yang bahkan lebih mengerikan. Ucat. Di langit, kedua pedang saling beradu. Setengah dari pedang itu melesat ke langit. Sebuah senjata dewa yang perkasa dengan satu pola dao langsung terputus. Long Chen mengayunkan pedang pembunuh dewa dengan Kitab Suci Sembilan Naga dan kekuatan yang mengerikan. Dia langsung memotong pedang lawan, dan pedang pembunuh dewa menembus bagian belakang kepala lawan. Mayat seorang ahli jalur bela diri lingkaran besar jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Long Chen tiba-tiba berbalik, dan pedang pembunuh dewa sekali lagi beradu dengan pedang matahari terbenam merah menyala lainnya. Ceritaan tajam lainnya. Ahli jalur bela diri lingkaran besar Istana Kaisar Roh Pedang terpaksa mundur. Dia menata pedang kesayangannya dengan panik. Untungnya, pedang itu tidak patah. Tepat saat dia menghela nafas lega, pedang matahari terbenam berwarna merah menyala mulai retak, mulai dari gagang pedang. Akhirnya, pedang matahari terbenam hancur berkeping-keping di bawah tatapan putus asa sang kultifator. Pedang yang mengerikan. Di matanya, Long Chen mengandalkan Blut Ribert untuk bergerak di antara kerumunan. Dengan setiap ayunan pedangnya, para kultifator berteriak dan mundur karena kalah. Beberapa bahkan terbunuh di tempat, dan mayat mereka jatuh dari langit. Tidak ada yang mampu menyerang Long Chen. Di sisi lain, di bawah serangan hebat Mo Xiaolang, sepuluh ahli jalur bela diri lingkaran besar semuanya dipaksa mundur. Tidak ada dari mereka yang sebanding dengannya. Pemandangan mengerikan ini memaksa banyak orang menghentikan tindakan impulsif mereka. Mo Xiaolang masih baik-baik saja, karena dia tidak membunuh orang dengan sembarangan. Namun, Long Chen, yang memegang pedang dewa abu-abu, hanyalah dewa kematian. Tidak ada yang bisa menghalangi pedangnya. Pada suatu saat, Long Chen tiba-tiba merasakan pedang pembunuh dewa bergetar hebat. Energi dalam jumlah besar melonjak keluar dari pedang itu. Badan pedang yang awalnya berkarat itu tampak lebih baru. Paling tidak, pedang itu tidak lagi tampak seperti sepotong besi tua. Melihat ke bawah, ada pola kecil tambahan pada wajah tengkorak abu-abu di gagang pedang. Sesungguhnya telah terbentuk suatu pola dao. Penguasa kota yang dizalimi tidak berbohong kepadanya. Setelah membentuk pola dao, kekuatan pedang pembunuh dewa meningkat sekali lagi. Ini adalah pedang pemakan. Setelah memotong lebih dari sepuluh senjata dao, termasuk pedang pembunuh naga, dan membunuh lebih dari sepuluh ahli, pedang pembunuh dewa akhirnya berevolusi dan mencapai tingkat pola dao. Ini tidak dianggap lambat. Jika mempertahankan kecepatan ini, pedang pembunuh dewa akan benar-benar menakutkan di masa depan. Pedang pembunuh dewa tidak menggunakan ketajaman dan kekuatannya untuk menghancurkan senjata lawan. Itu adalah jenis senjata dao yang tidak biasa. Itu adalah pedang pemakan. Setiap kali berbenturan dengan lawannya, ia akan merobek sepotong daging dari tubuh lawannya. Senjata dao dengan hanya satu pola dao akan ditelan oleh pedang pembunuh dewa. Dalam hal ketajaman, pedang pembunuh dewa jelas tidak setajam Scarlet Blood Apokalipse. Berhenti, berhenti. Tidak seorang pun tahu kapan itu dimulai, tetapi seseorang akhirnya berhenti merasa takut dan meneriakan kata-kata ini. Semakin banyak orang menyerukan agar itu dihentikan. Ketika Longchen menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya ketakutan, dia berhenti dan memandang kerumunan dengan jijik. Mo Xiaolang kembali ke wujud manusianya dan kembali ke sisinya. Sebagai periabadi tingkat sembilan, tingkat pertempuran ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Puluhan ribu seniman bela diri menatap mereka dengan kengerian yang tak tertandingi. Para ahli alam kesempurnaan Marsial Dao dari pasukan utama membelalakan mata mereka dan berdiri di depan mereka, menatap mereka dengan kewaspadaan yang luar biasa. Bahkan lebih banyak mata orang dipenuhi dengan ketakutan. Setelah pertempuran ini, prestise Longchen mungkin akan lebih mengejutkan. Di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, seorang lelaki tua terengah-engah saat berjalan keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, Longchen, ini tidak baik untukmu. Sebaiknya kau kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati bersama kami terlebih dahulu. Aku dapat menjamin bahwa kau adalah anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Kekaisaran pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku harus mengakui bahwa kau seorang jenius dan Istana Kekaisaran membutuhkan orang-orang sepertimu. Ini adalah rumahmu. Apa gunanya bagimu untuk menentang rumahmu? Longchen tersenyum dan berkata, Bisakah kau menjamin bahwa orang-orang di Istana Kaisar Bela Diri Sejati tidak akan mengambil semua barangku? Ada banyak seniman Bela Diri alam Kesengsaraan Nirvana di luar sana. Orang tua itu terdiam. Nak, jangan sombong. Neraka abadi adalah milik umum dari 12 aliansi tertinggi. Jangan berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bahkan jika kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di neraka abadi, bisakah kamu tinggal di sini selamanya? Selama kamu keluar, akan ada seniman Bela Diri alam Kesengsaraan Nirvana yang akan membunuhmu. Ya, selera makanmu terlalu besar. Apakah itu milikmu? 1399. Di sisi lain, Longchen merasakan perasaan menjadi seorang ahli. Sementara semua orang berbicara dengan penuh semangat, dia tersenyum hangat. Dia menikmati perasaan ditakuti. Jika dia seorang yang lemah, tidak ada yang akan bersikap sopan kepadanya. Dimanapun seseorang berada, kekuatan akan selalu menjadi bagian dari martabatnya. Longchen telah membunuh Wang Chau dua kali. Dapat dianggap bahwa ia telah mendapatkan kembali martabat yang telah hilang di masa lalu. Namun, ini tidak cukup. Ia ingin menjadi lebih kuat dari semua orang dan bersikap sombong terhadap semua orang. Terutama orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Selama mereka tidak menyerah, Longchen tidak akan mencapai tujuannya. Meskipun pedang pembunuh dewa adalah pedang jahat, pedang itu memberi Longchen kekuatan tak terbatas. Cukup, teriak Longchen, menghentikan semua orang berbicara. Lingqiao, Yuan Xiao Zhu, dan yang lainnya yang menentangnya di masa lalu menemukan bahwa Longchen perlahan-lahan menjauh dari mereka. Dia bisa melawan puluhan ribu orang, tetapi mereka tidak bisa. Pada saat ini, Longchen menatap mereka dengan dingin dan berteriak, aku akan mengatakannya lagi. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sehelai rambut pun dari apa yang telah aku peroleh. Selain itu, aku akan memberikan nasihat kepada semua orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Aku masih menjadi anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati, tetapi jika kalian mendesaku terlalu jauh, aku tidak akan menjadi anggota lagi. Setelah kita keluar, beritahu para senior alam kesengsaraan Nirvana dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Aku yakin mereka akan mengerti mana yang lebih penting, seorang seniman Bela Diri Jenius atau 100 harta karun. Perkataan Longchen mengejutkan semua orang, terutama perkataan yang diucapkannya di Istana Kaisar Bela Diri Sejati di akhir. Dia benar-benar sombong. Namun, dia memiliki modalnya sendiri. Pada saat ini, bukan Istana Kaisar Bela Diri Sejati yang memilih Longchen. Dialah yang memilih Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Jika bukan karena permintaan Lingqi, jika bukan karena dia masih memiliki teman di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, Longchen tidak perlu kembali ke tempat itu. Dia telah mengumpulkan banyak modal di kota kematian yang salah. Istana Naga Iblis di Bintang Naga akan menyambutnya kapan saja. Dengan itu, Longchen tidak peduli dengan mereka. Dia menggunakan pedang pembunuh dewa untuk membuka jalan. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan langsung dibunuh. Gaya berdarah besi seperti itu membuat kerumunan mundur dengan tergesa-gesa. Setelah Longchen dan Mo Xiaolang benar-benar pergi, kerumunan saling memandang dengan cemas. Setiap ekspresi mereka agak menarik. Kembalilah, cepatlah kembali, teriak para pemimpin dari dua belas aliansi tertinggi karena malu. Sejak hari ini, sebuah benih telah ditanam di hati mereka, yaitu bahwa ada satu orang lagi di dunia ini yang sangat sulit diprovokasi, yaitu Longchen. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki pangeran kekaisaran ras iblis yang mengikutinya dari awal hingga akhir. Orang seperti itu memiliki status dan kekuatan, dan bakat yang bahkan lebih mengerikan. Dia sudah menjadi ancaman besar bagi ahli bela diri naga super dari Istana Kaisar Roh Pedang. Saat Longchen dan Mo Xiaolang menuju ke arah gunung Tiewei, Mo Xiaolang bertanya dengan cemas, kakak, setelah apa yang kamu lakukan hari ini, apakah kamu tidak ingin kembali ke Istana Kaisar Bela Diri sejati di masa depan? Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, siapa yang mengatakan itu? Tentu saja aku harus kembali. Mereka masih berhutang identitas padaku. Tapi, bukankah mereka sudah jatuh? Tanya Mo Xiaolang. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa nilaiku sendiri jauh lebih berharga daripada semua yang kumiliki. Mereka mungkin tidak mengerti, tetapi para petinggi Istana Kaisar Bela Diri sejati akan mengerti. Aku hanya khawatir tentang Kaisar Bela Diri sejati. Dia telah pergi ke kota kematian yang salah dan bertemu dengan penguasa kota kematian yang salah. Aku khawatir rahasiaku akan terungkap di depannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Jangan kembali ke Istana Kaisar dulu. Aku masih harus pergi ke Kerajaan Ilahi Primal Chaos bersama Long Xing untuk mengambil barang-barang milikku. Kata Longchen saat mereka tiba di Gunung Tiewei. Longchen mendarat di Alun-Alun. Kerangkai Diok Putih itu masih ada di sana. Namun, tidak... Namun, tidak peduli seberapa Longchen memikirkannya, itu hanyalah patung biasa. Itu memang sebuah patung. Hanya ketika kota kematian yang salah muncul, dia akan menjadi penguasa kota kematian yang salah. Aku tahu kau akan kembali. Long Xing terkekeh di belakangnya. Aku seharusnya tahu kalau bajingan-bajingan itu akan sangat merepotkan. Longchen dan Mosia Olang menoleh. Ayo pergi. Apakah kau tidak penasaran bagaimana orang-orang Balai Naga Iblisku bisa masuk? Aku masuk dari lorong kedua yang tidak diketahui. Kata Long Xing dengan bangga. Mereka bertiga meninggalkan Gunung Tiewei. Ngeraka abadi jauh lebih tenang tanpa hantu yang berkeliaran. Pintu keluarnya ada di Frost Hell. Kita mungkin harus berjalan kaki sebentar, kata Long Xing. Longchen mengerutkan kening. Karena konflik dengan 12 aliansi tertinggi, Bunga Dewi mungkin tidak akan dikirim kepadanya untuk saat ini. Jika dia ingin mata Lisuan Jipuli, dia harus menilai esensi abadi yang aneh itu dan melihat apakah ada obat yang berguna. Terlebih lagi, Long Xing adalah tuan rumah primal Chaos Star City. Dia seharusnya bisa menemukannya. Setelah berdiskusi dengan Lisuan Ji, Longchen merasa lega karena dia tidak terburu-buru. Oh ya? Apakah kau sudah memikirkan apa yang kukatakan? Tanya Long Xing. Apa itu? F asterisk cek you? Apa kau pura-pura bodoh? Bergabunglah dengan Demon Dragon Hall dan ikuti aku untuk melakukan ini. Sekarang setelah kau berselisih dengan True Martial Emperor Palace, akan aneh jika 12 aliansi tertinggi tidak merampas barang-barangmu. Bahkan jika kau kembali, mereka mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Long Xing berkata dengan sungguh-sungguh. Longchen berutang budi padanya. Dia seharusnya tidak menolak undangan baiknya. Longchen hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku masih harus kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati dan mendapatkan identitas yang tepat. Ini adalah janji yang kubuat kepada seseorang dan aku harus memenuhinya. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti tidak akan menolaknya. Namun, aku ingin memasuki kerajaan dewa yang kacau sekali. Janji, jika memang begitu, Long Xing tidak akan memaksanya. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kamu ingin pergi ke sana? Aku tidak berani memasuki tempat itu. Para petualang di sana mungkin kurang dari sepersepuluh ribu dari neraka abadi. Siapapun yang ingin pergi ke sana harus mendapatkan izin dari kepala istana. Apakah kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membiarkanku masuk? Longchen menatapnya dengan senyum tipis. Haha, tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa Long Xing? Setelah menghabiskan lebih dari sepuluh hari, mereka akhirnya tiba di neraka es. Neraka ini tertutup es dan salju. Di sanalah tim Istana Kaisar Roh Pedang pertama kali tiba. Di tempat yang sangat tersembunyi di neraka es, Long Xing benar-benar menggali lorong. Itu adalah lorong yang mengarah langsung dari neraka es ke dunia luar. Setelah berjalan melalui jalan kuno mata air kuning yang panjang, mereka akhirnya meninggalkan tempat ini. Hati Long Chen dipenuhi dengan emosi. Meskipun perjalanannya hanya tiga hingga empat bulan, hidupnya telah banyak berubah. Meskipun dia masih belum mendapatkan esensi darah naga alam semesta void yang paling berharga, dia mendapatkan hal-hal baik lainnya. Misalnya, pedang pembunuh dewa di telinga kanannya. Jika Lingki datang dan membawa pedang Lingki bersamanya, itu akan lebih sempurna. Dulu, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun tentang pedang Lingki. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihatnya sekarang. Nama asli pedang Lingki jelas bukan pedang Lingki. Jadi apa namanya? Jalan kuno Yellow Springs ini sangat berliku-liku. Long Chen berjalan lebih dari sehari sebelum akhirnya melihat dunia luar. Sudah lama sejak mereka melihat cahaya terang seperti itu. Semua orang sedikit linglung. Garis pandang mereka menyebar di hutan. Awalnya, mereka menikmatinya dan bersiap untuk pergi ke istana naga iblis. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Long Chen berubah. Tempat ini adalah hutan rimbun yang dipenuhi pepohonan. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di salah satu pohon, beristirahat dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Ini adalah lelaki tua yang sangat biasa. Namun, ketika Long Chen melihat penampilannya dengan jelas, dia menghirup udara dingin. Ekspresi Mo Xiaolang dan Long Xing langsung berubah. Mereka tidak pernah menyangka pria ini akan muncul di sini meskipun mereka sudah memperhitungkan semuanya. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Pandangannya pertama kali beralih ke Long Xing. Dia tertawa pelan. Seperti yang diharapkan, dia adalah tuan muda istana naga iblis. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membawa dua ikan besar ini keluar dari sini. Dasar orang tua, Long Xing menggertakkan giginya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Kali ini aku ceroboh. Aku tidak menyangka orang tua ini ada di sini. He he, kamu masih muda. Pengetahuanmu sangat sedikit. Jangan lupa bahwa sejarah kultus penentang dewa sama panjangnya dengan istana naga iblismu. Apakah kamu pikir kultus penentang dewa tidak mengetahui jalan rahasia yang kamu ketahui? Orang tua itu tertawa keras. Tubuhnya perlahan turun dari udara. Benar sekali. Orang ini adalah pemimpin sekte penentang Tuhan. Ini adalah masalah besar. Seorang ahli yang telah melewati alam kesengsaraan Nirwana kedua. Sekalipun mereka bertiga menggabungkan kekuatan, tetap saja itu tidak cukup di hadapan ahli setingkat ini. Ini tidak bisa disalahkan pada Long Xing. Siapa yang tahu bahwa lelaki tua ini begitu pintar dan tahu bahwa ada jalan masuk di sini? Orang-orang dari 12 aliansi tertinggi jelas tidak tahu. Kali ini, dia pasti menyelinap masuk dan menunggu kelinci itu. Dulu, ketika Long Chen dan Mo Xiaolang membunuh kedua putranya, pemimpin sekte penentang Dewa Lin Mo menanggungnya. Di depan Long Chen dan Long Chen, dia tampaknya telah melupakan kebenciannya. Saat itu, Long Chen merasa bahwa lelaki tua ini pastilah serigala liar. Dia bertahan sampai Long Chen berada pada titik terlemahnya, lalu dia akan bergerak. Long Chen juga waspada. Namun, hanya bisa dikatakan bahwa jahe tua lebih pedas. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen mengkhianatinya di tengah jalan, dia tahu bahwa mereka pasti akan keluar dari sini. Lin Mo mendengar bahwa Long Xing telah muncul di Gunung Tiewei. Dia juga tahu bahwa Tuan Muda Istana Naga Iblis telah bergaul dengan Long Chen. Oleh karena itu, dia berhasil. Pada saat ini, pemimpin sekte penentang Dewa Lin Mo berjalan selangkah demi selangkah di depan Long Chen dan mengucapkan dua kata, keajaiban. Adapun Long Chen, dia pertama-tama memuji. Kamu adalah keajaiban. Sekarang setelah kamu memperoleh keterampilan melawan Dewa, kamu telah jauh melampauiku dan mengolahnya hingga ke alam kesuksesan besar. Jika bukan karena kamu masih muda, aku akan benar-benar takut padamu. Aku takut bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dia tiba-tiba menangis dan berkata, terima kasih Tuhan telah memberiku kesempatan ini untuk membalas dendam. Bahkan jika aku mati, aku akan memenuhi keinginanku. Orang berambut putih mengantar orang berambut hitam. Rasa sakit yang menyayat hati seperti ini, bagaimana kalian semua bisa mengerti? Melihat penampilannya yang gila, dia pasti tidak akan membiarkan Long Chen dan yang lainnya hidup hari ini. 1400 Orang tua ini pandai sekali bertahan, dan dia mampu bertahan sampai hari ini. Saat serigala liar ini muncul, kebetulan saat itulah Long Chen dan mangsa lainnya sedang dalam kondisi paling santai. Sejujurnya, Long Chen pernah bertarung melawan para petarung alam kesengsaraan nirvana sebelumnya, tetapi mereka hanya melewati tingkat pertama alam kesengsaraan nirvana, dan mereka hanya berada di tahap awal, belum tahap akhir. Pada saat itu, dia telah menggunakan Soul Revolving Secret Jade. Giyok Suci Revolving Jiwa ditinggalkan oleh Long Qinglan. Tentu saja, Han Yun-sing dan Namong Lai bukan satu-satunya yang dapat menggunakannya. Namun, sebagai bagian utama, Long Chen juga harus sangat kuat untuk dapat menahan intensitas kekuatan yang lebih tinggi. Dua lainnya dianggap pelayan, dan mereka harus benar-benar setia kepada Long Chen. Ini memerlukan sejumlah waktu untuk memelihara dan mencoba, tidak seperti Han Yun-sing dan lainnya yang dapat langsung menggunakannya. Master Sekte Penentang Dewa, Lin Mo, merupakan seorang ahli setingkat tetua tertinggi pertama olah hukuman. Pada saat ini, dia tertawa sinis, hampir gila, benar-benar menjebak Long Chen dan dua orang lainnya di hutan ini. Dari tubuhnya, Long Chen merasakan kekuatan nirvana yang tak tertandingi. Kekuatan nirvana sama dengan kekuatan dunia, keduanya memiliki tipe. Long Chen beruntung memperoleh jejak kekuatan nirvana, tetapi tidak memiliki tipe. Namun, Lin Mo berbeda. Kekuatan nirvananya memiliki jejak kekuatan terbalik. Kehendak spiritual terbalik mengalir secara terbalik, membentuk pusaran sempurna di permukaan tubuhnya. Kekuatan nirvana terbalik yang berat hampir mencekik Long Chen dan dua junior muda teratas lainnya. Generasi ahli baru memiliki potensi yang besar, tetapi saat bertarung melawan generasi tua, sulit bagi mereka untuk menandinginya. Pada saat ini, ketiganya sedang berdiskusi secara rahasia. Long Xing berkata, paling-paling aku bisa melawan seorang pendekar yang berada di tahap akhir alam kesengsaraan nirvana. Pendekar seperti ini yang telah melewati dua kesengsaraan nirvana memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dao surgawi. Aku bukan tandingannya. Saat Mosyaolang masih menjadi dewa iblis kelas delapan, dia paling-paling hanya bisa bertarung melawan seorang pendekar di tahap awal alam kesengsaraan nirvana dalam wujud binatangnya. Sekarang, dia hampir sama dengan Long Xing. Sedangkan bagi Long Chen, jika dia menggunakan jari alam semesta ekstrim yang dipadukan dengan serangan lainnya dan pedang pembunuh dewa yang menentang surga, itu akan sangat berguna. Serang bersama-sama. Jangan biarkan dia menemukan kesempatan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Kali ini, mereka bertiga mengabaikan kehati-hatian mereka. Di alam kesengsaraan nirvana, jarak antara tahap awal dan akhir tidak terlalu besar. Seorang seniman bela diri tahap akhir kira-kira dapat menghadapi tiga hingga lima seniman bela diri tahap awal pada saat yang sama. Tentu saja, itu juga tergantung pada pemahaman setiap orang tentang dao surgawi dan gerakan asli mereka. Akan tetapi, terdapat kesenjangan yang besar antara tahap akhir alam kesengsaraan nirvana dan tahap awal alam kesengsaraan nirvana. Misalnya, Lin Mo mungkin tidak akan kesulitan melawan tujuh hingga sepuluh seniman bela diri nirvana tribulation tahap akhir secara bersamaan. Begitu tatapan matanya berubah, dia tidak lagi berbicara. Dia mengulurkan tangannya, dan tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat pesat. Kekuatan nirvana caotik milik Lin Mo menghilang kesekeliling. Kekuatan nirvana adalah kekuatan kelahiran kembali tingkat tinggi, tetapi juga merupakan kekuatan penghancur. Dalam hal penghancuran, tidak ada kekuatan yang diketahui Long Chen yang dapat dibandingkan dengan kekuatan nirvana. Jika tidak ada penghancuran, bagaimana mungkin ada kelahiran kembali nirvana? Kekuatan nirvana menghilang, dan seluruh ruang di sekitar pemimpin sekte Dewa Pembangkang bergetar. Dia naik ke udara, dan aura pembunuh meletus dari wajahnya. Dia menjepit kedua tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan antara langit dan bumi terkondensasi menjadi tiga gelombang kejut yang tiba-tiba menyerang Long Chen dan yang lainnya. Dimanapun gelombang kejut itu lewat, pohon-pohon hancur total dan berubah menjadi debu. Sebarkan, teriak Long Xing. Ketiganya menghadapi musuh besar, dan mereka sudah berdiskusi secara rahasia. Mereka akan menyerang dari tiga arah yang berbeda. Diagram Susunan Neraka Darah Primordial. Di antara mereka bertiga, Long Chen bisa dikatakan yang paling lemah saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan diagram arah neraka darah primordial untuk melindungi hidupnya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh dewa muncul di tangan kanannya, dan aura kematian mengelilinginya. Mungkin karena merasakan kekuatan lawan dan banyaknya darah, pedang pembunuh dewa menjadi lebih bersemangat. Dia sangat perlu meminum darah. Aura kelabu merasuki bila pedang pembunuh dewa yang panjang dan tajam. Sejak pola dao terbentuk, pedang pembunuh dewa mulai berubah secara bertahap dari penampilan aslinya. Badan pedang abu-abu menjadi lebih keras dan lebih tajam. Meskipun badan pedang itu sempit, namun terasa lebih tajam. Darah di tengahnya tampak mengalir, dan itu bahkan lebih menyelaukan. Suara mendesing. Diagram susunan berwarna darah itu meliputi radius 5 mil. Tubuh Longchen bergerak dengan kecepatan yang mengerikan di dalamnya. Dalam hal kecepatan jarak pendek, Longchen adalah yang tercepat di antara ketiganya. Dia menyerang yang tercepat, menyerang langsung ke arah lawannya. Dengan jari semesta ekstrim di tangan kirinya dan sutra sembilan naga di tangan kanannya, serangan ganda itu turun. Haha, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan kalian, para jenius supergenerasi baru. Lin Mo membalikkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kekuatan pembalikan Nirvana terkumpul di tangannya, dan kekuatan penghancur itu secara bertahap melelehkan ruang. Target pertamanya adalah Longchen. Meskipun Longchen tidak mencolok di antara dua lainnya, Lin Mo adalah yang paling waspada terhadapnya. Ini karena Longchen telah meningkat terlalu banyak. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa Longchen saat ini seperti langit dan bumi dibandingkan dengan sebelum dia memasuki kota orang yang disalimi. Mati. Dia meninju dengan mudah, dan kekuatan pembalikan Nirvana yang mengerikan berkumpul menjadi sebuah cetakan tinju yang transparan dan terang, menyerang langsung ke arah Longchen. Dao surgawi yang dikultifasikan Lin Mo adalah dao kekacauan milik kultus penentang dewa. Dao surgawi yang disebut itu sangat luas dan dapat dibagi menjadi miliaran bagian. Di antara semuanya, dao pertempuran adalah fondasinya. Di dalam dao pertempuran, ada banyak dao besar. Dao kekacauan milik kultus penentang dewa juga dianggap sebagai dao pertempuran, tetapi itu bukan sepenuhnya dao pertempuran. Dao of Chaos lebih tentang membalikkan penggunaan kekuatan. Itu adalah semacam kekuatan terbalik. Ketika dikultifasikan hingga ke tahap pencapaian agung, seseorang juga bisa mencapai kekuatan tempur yang sangat kuat. Malah, makin kuat musuhnya, makin kuat pula orangnya. Dao banyak orang sangat jelas terlihat di alam bela diri ilahi. Misalnya, Mos Yaolang adalah kesayangan api. Ketika ia mencapai alam kesengsaraan Nirvana, ia pasti akan mengolah dao api. Misalnya, Feng Zilin adalah kesayangan angin, jadi dia pasti akan mengolah dao angin. Dan Li Suanji mengolah jalan kegelapan dan dingin. Di masa depan, akan ada banyak subdivisi dalam kultifasinya. Setiap orang memiliki dao yang cocok untuk mereka. Dao yang mereka jalani akan memengaruhi perkembangan masa depan mereka. Sedangkan untuk Longchen sendiri, karena naga spiritual darah kuno, dia pasti akan memiliki dao pembantaian yang paling biasa tetapi paling sulit. Sedangkan untuk dao lainnya, mungkin ada dao waktu, atau bahkan lebih. Jari waktu yang ekstrim. Longchen melesat maju dengan pedang pembunuh naga di punggungnya. Tangan kirinya mengeksekusi jari waktu ekstrim dan cakar naga muncul. Serangan Longchen juga memiliki kekuatan Nirvana dan kekuatan penghancur. Hanya saja, kekuatannya tidak sekuat lawannya. Dengan suara gemuruh, kekuatan kekacauan waktu dari jari waktu ekstrim bertabrakan dengan kekuatan Nirvana milik lawannya untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kekacauan waktu lebih unggul dari lawannya dalam hal sifat. Namun, dalam hal sifat kehancuran dan kuantitas, itu jauh lebih rendah. Kekuatan gangguan waktu itu, di bawah pengaruh waktu terbalik lawannya, benar-benar bergegas kembali ke arah Longchen. Dari sudut pandang tertentu, Dao of Chaos mirip dengan teknik mistik Mo Xiaolang, Moon Swallowing. Keduanya dapat memanfaatkan serangan lawan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, ekspresi Longchen berubah drastis. Dia dengan cepat mengeksekusi Blood Drop Rebirth dan mengubah sudutnya dalam sekejap. Di bawah tatapan kaget lawannya, dia menghindari serangan lawannya. Pedang pembunuh dewa di punggungnya terayun keluar dengan desiran. Pada saat ini, Longchen sangat berani. Dia berjarak kurang dari 5 meter dari lawannya. Kitab Suci Sembilan Naga Kekuatan delapan naga dewa berkumpul di pedang pembunuh dewa. Ki pedang pembunuh dewa berwarna abu-abu meledak dan membentuk aura pedang besar, menebas ke arah Lin Mo dari langit. Keahlian yang tak berarti, tak layak disebut. Lin Mo tertawa terbahak-bahak. Ia mengulurkan tangannya dengan santai dan kekuatan nirvana terbalik meledak. Hal itu dengan mudah menyebabkan pedang pembunuh dewa milik Longchen menyimpang dari posisi semula. Kekuatan mengerikan itu menebas ke tanah, seketika menciptakan jurang yang panjangnya ratusan meter dan dalamnya beberapa meter. Di jurang, aura abu-abu tersapu. Semua makhluk hidup, termasuk bunga dan pohon, terkikis sepenuhnya oleh aura abu-abu. Lin Mo tidak memperhatikan adegan ini. Dia meninju lagi. Jika bukan karena formasi neraka darah kuno milik Longchen, dia pasti sudah terbunuh oleh benturan itu. Tetesan darah kelahiran kembali. Longchen bergerak cepat sejauh seribu meter sebelum ia berhasil menghindari serangan lawannya. Pada saat ini, Mo Xiaolang dan Long Xing memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh Longchen untuk menyerang Lin Mo dari kedua sisi. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar terus-menerus. Longchen khawatir mereka akan terluka dan mendekat lagi. Semakin dia bertarung dengan Lin Mo, semakin menakutkan dia. Dia tahu bahwa Lin Mo pasti akan menjadi rintangan yang tidak akan bisa mereka atasi hari ini. Hati Longchen sedang kacau. Dia tidak khawatir, tetapi Mo Xiaolang dan Long Xing mungkin tidak bisa menghindar. Pada saat ini, Mo Xiaolang telah berubah menjadi manusia serigala. Dia mengeksekusi sihir God Burning Flames. Tubuhnya diselimuti api yang mengerikan, dan semua api berada di bawah kendalinya. Dia seperti ikan di air, bergerak bebas. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi Hundred Raches Battle Manual, inti dari teknik pertempuran Ras Iblis. Itu selalu berhasil dan sangat misterius. Biasanya, tugas sederhana akan sulit dipecahkan oleh lawan. Adapun Long Xing, tubuhnya ditutupi sisik naga ungu. Aura mengerikan dari naga suci tidak diragukan lagi terungkap. Grand Miss Purple Blood dari Purple Blood memperkuat tubuhnya secara internal, memberinya bakat paling luar biasa dalam hal kekuatan fisik. Pada saat ini, semakin banyak dia bertarung, semakin tubuhnya berkembang. Dia yang awalnya tampan kini telah menjadi pria berotot, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura buas. Mereka yang bertanggung jawab atas pertempuran, dan Long Chen juga bergegas maju. Dia lebih cocok untuk serangan diam-diam. Di bawah serangan gabungan kedua pemuda ini, Lin Mo tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Pembalikan arus sungai Kedua tangannya bergerak, dan dua pusaran air transparan muncul di telapak tangannya. Riak-riak itu seperti pusaran air di tengah sungai. Di dalam pusaran air itu, energi pembalikan Nirvana mengalir. Long Xing dan Mo Xiaolang keduanya terbanting ke dalam pusaran air, dan langsung terlempar oleh Lin Mo. Kau lihat ini. Ini adalah Dao of Chaos milikku. Ini juga teknik bertarung yang kubuat sendiri. Dasar bocah, bagaimana kau bisa tahu arti dari penciptaan? Lin Mo tertawa terbahak-bahak saat ia menyerang Long Chen. Long Chen mengubah posisinya sekali lagi, bertemu dengan Mo Xiaolang. Kakak, orang ini terlalu kuat. Aku harus berubah menjadi wujud binatang buas. Mo Xiaolang berbicara dengan suara rendah. Di sisi lain, Long Xing sangat marah. Tubuhnya mengembang sekali lagi, dan bahkan berubah bentuk. Cahaya ungu melesat ke langit. Itu sebenarnya transformasi naga. Terima kasih telah menonton!